Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Suara saya jelas Bu? Ya, itu ya Jelas ya? Jelas banget yang Denny Siap Mohon maaf ini kalau kamera saya tidak terlalu bagus Cahayanya tidak terlalu baik Nanti kita kondisional saja Baik, kita akan segera mulai Ini Bang Fauzan sudah ada, Alhamdulillah Bisa 19.00 Kita akan mulai Bang Fauzan, apa kabar? Masih di mute Bang Ya, Alhamdulillah, baik Ya, Alhamdulillah Nah Karena Bang Fauzan sudah hadir Kebetulan ini juga baru Baru kita sapa Teman-teman Bang Jadi belum dimulai Dan saya akan Meminta Bang Fauzan Biar kita Tepat waktu gitu ya Supaya teman-teman bisa tidur lebih awal Tanpa harus sampai larut Begitu InsyaAllah Nah, saya akan serahkan Ke Bang Fauzan Untuk memulai kegiatan kita Tapi sebelumnya Sehat Bang? Alhamdulillah Alhamdulillah Aktifitas sekarang masih sibuk memvalidasi ya? Ya, seperti biasa lah Saya mau nanya ini Memvalidasi instruktur enggak? Instruktur? Enggak, enggak Oh, enggak Iya, soalnya kalau Memvalidasi saya mau titip Bang Lagi ikut seleksi Tidak Semuanya Titip bandrek ya? Titip bandrek Titip keberkahan Siap Oke, Bang Kita akan segera mulai 19.02 Waktu dan kesempatan Saya persilahkan Bang Fauzan Baik Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam Dan salam sejahtera Untuk kita semua Pertama dan utama sekali Marilah kita panjatkan Puji dan syukur Kedirat Allah SWT Yang sudah melimpahkan Rahmat dan karunianya kepada kita Sehingga di malam hari ini Kita masih diberikan Begitu banyak nikmat Masih diberikan kesehatan Masih diberikan kesempatan Sehingga kita bisa Bersua Walaupun tetap maya Di Google Meet Pada malam hari ini Salawat berserta salam Tidak lupa kita kirimkan Kepada Nabi kita Nabi Basar Masih diberikan Dengan semua-semang mengucapkan Allahumma Salih Alhamdulillah Selanjutnya Saya juga ingin mengucapkan Karena hari ini Israq dan Miraj Kang Dero ya Jadi semoga Semoga dalam Suasana keberkahan Israq dan Miraj Pada hari ini Memberikan banyak Pelajaran kepada kita Memberikan Banyak Keberkahan kepada kita Di malam hari ini Selanjutnya Yang semua kita hormati Trainer kita Jadi dalam Peguatan ini Kita memiliki Dua trainer Yang pertama-tama yang Kita hormati Yaitu Kang Dero Atau yang biasa disapa dengan Denny Rohendi Kebalik ya Kang Denny Rohendi Apa yang seperti Yang biasa disapa dengan Kang Dero Selanjutnya Nanti di Hari ketiga Bapak Ibu semua Akan didampingi oleh Ibu Dona Yulia Sari Yang biasa disapa dengan Dan saya sendiri Sebagai Ketua Igi Kabupaten Natuna Fauzan Masri Baik Bapak Ibu semua Tentunya pada Malam hari ini Ucapan terima kasih Ucapan Bangga yang luar biasa Ketika Bapak Ibu hadir Di malam hari ini Bersama kami Mungkin Beberapa di antara kita Ada yang sibuk ya Sibuk Ataupun berada dalam Kegiatan lain Tapi tidak ada masalah Bapak Ibu Yang penting Kita sama-sama punya Semangat untuk belajar Kemudian Kami tak lupa Menyampaikan permohonan Maaf yang sebesar-besarnya Karena Yang seharusnya Kegiatan kita Dilaksanakan Kemarin malam Kita undur Jadi Malam ini Memang ada Beberapa hal Yang Tidak bisa kami Elakkan Bapak Ibu Sehingga Kegiatan ini Juga harus kami Undur di malam hari ini Namun Harapan kami Tentu tidak Mengurangi semangat Mengurangi semangat Untuk kita Belajar bersama-sama Selanjutnya Terkait dengan Isu-isu Belakangan ini Yang Saya kira Cukup hangat Dibicarakan Yaitu Mungkin terkait Dengan PMM Atau Pengelolaan Kinerja Di PMM Ini juga Terkait Dengan Nantinya Adalah Sertifikat Yang akan Kami keluarkan Berkaca Dari Batch Sebelumnya Baik itu Di Canva Limited Edition Ataupun Canva Canva Sebelumnya Dari level Satu Hingga Level 6 6 5 Saking Banyaknya Jadi itu Sudah berjalan Lama Sekali Bapak Ibu Level 6 Level 6 Ada yang Minta 7 Sekarang Sudah Berapa tahun Kita Ini 3 Tahun Berjalan 3 Tahun Berjalan Jadi Selama 3 Tahun Berjalan Itu Alhamdulillah Pesertanya Itu Banyak Sekali Dan Alhamdulillah Juga Banyak Juga Yang Tidak Kita Berikan Sertifikat Ya Karena Apa Karena Memang Untuk Mendapatkan Sertifikat Ada Ketentuan Ya Ketentuan Ketentuan Yang mana Ketentuan Ketentuan Ini Tidaklah Memberatkan Karena Apa Karena Banyak Yang Japri Kita Banyak Yang Japri Kang Dero Tidona Tentang Penugasan Ini Dan Kami Senantiasa Memberikan Keringanan Ya Memberikan Keringanan Memberikan Dispensasi Ada Yang Lagi Sakit Ada Yang Lagi Demam Ada Lagi Yang Menemankan Anak Menemankan Suami Menemankan Istri Jadi Banyak Hal Yang Kira Kami Juga Paham Ketika Ketika Bapak Ibu Tidak Dapat Mengumpulkan Atau Tidak Dapat Mengelesaikan Tugas Tepat Pada Waktunya Maka Kami Selalu Memberikan Keringanan Atas Itu Selanjutnya Terkait Dengan Informasi Informasi Penting Saya Kira Bapak Ibu Harus Cek Di Grup WA Itu Karena Kang Dero Dan Tidak Selalu Share Jika Ada Informasi Yang Sekiranya Perlu Mendapatkan Perhatian Nah Contohnya Yang Berbaru Ini Di Kanva Limit Edition Batch Yang Pertama Seminggu Sebelum Seminggu Sebelum Daftar Sertifikat Itu Disampaikan Oleh Kang Dero Itu Sudah Disampaikan Nama-nama Yang Belum Mengumpulkan Tugas Nama-nama Yang Kelengkapannya Kelengkapan Administrasi Belum Lengkap Nah Kadang-kadang Itu Tidak Ditanggapi Dengan Serius Alhasil Seperti Apa Alhasil Adalah Ketika Sertifikat Dikeluarkan Nah Banyak Yang Protes Gitu Kang Dero Sebenarnya Protes Itu Tidak Perlu Terjadi Jika Ya Jika Itu Informasi Itu D Apa Ya Dilihat Lagi Apa Contoh Yang Banyak Yang Protes Misalnya Sertifikat Ada Nama Nggak Ada Kenapa Nama Nggak Ada Ya Mungkin Karena Ketika Isi Absen Tidak Isi Absen Tugas Tugas Diselesaikan Dengan Baik Semua Bahkan Predikat Itu Kalau Saya Perhatikan Sangat Baik Tapi Namanya Nggak Ada Nah Kemudian Yang sering Terjadi Juga Misalnya Seperti Ini Sertifikat Saya Tidak Keluar Nama Apa Nama Tidak Ada Nomor Sertifikat Juga Tidak Ada Tapi Tugas Diselesaikan Dengan Baik Semuanya Nah Itu Mungkin Tidak Mengisi Absen Mungkin Bisa Jadi Seperti Itu Atau Kesalahan Berikutnya Adalah Ketika Ketika Mengisi Link Pendaftaran Dan Ketika Mengisi Link Absen Misalnya Itu Terkadang Mengisi Tidak Dengan Cermat Contohnya Gelar Ada Gelar Itu Kadang-kadang Ditulis SP D Ketinggalan Ada Yang Nulis MPD Kadang-kadang Ada yang Pake I Tapi Tidak Tulis I Atau SPDI Atau SPDSD Atau SPDGR Atau Misalnya Namanya Salah Tulis Atau Kemudian Asal Sekolah Atau Instansinya Salah Ketik Nah Ini Hal-hal Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Kita Bersama Sehingga Sertifikat Diproses Dan Dikeluarkan Bisa Berjalan Dengan Lancar Sesuai Dengan Waktu Yang Sebagaimana Sudah Kita Rencanakan Sebelumnya Nah Ini Mungkin Bisa Menjadi Perhatian Kita Bersama Nah Selanjutnya Terkait Dengan PMM Bapak Ibu Jadi Banyak Yang Pertanya Tentang Sertifikat Apakah Sertifikat Bisa Di Upload Di PMM Apakah Memenuhi Syarat Di RHK Macam-macam Pertanyaannya Jadi Saya Perlu Sampaikan Sebenarnya Untuk Bukti Dukung Itu Sudah Dijelaskan Di Perdirjannya 7606 Kalau saya salah 7606 47607 Sudah dijelaskan Di perdirjan tersebut Nah Sekalipun Isu-Isu Isu-Isu Yang berkembang Itu Menjadi Permasalahan Di kemudian hari Nah Kita pun Sebenarnya Sudah Cukup Lengkap Secara Legalitas Yang pertama Itu Legalitas Sebagai Sebuah Organisasi Profesi Itu Dituangkan Dalam SK Kemenkumham Nomernya Nanti Kita akan Tuliskan Di Sertifikat Sehingga Bapak Ibu Bisa Mengecek Kebenaran Dari SK Kemenkumham Tersebut Kemudian Yang kedua Kita juga Sudah Terdaftar Di Platform Merdeka Mengajar Nanti Linknya Juga Akan Kita Sematkan Di Sertifikat Jadi Jika Ada Meragukan Legalitas Hukum Dan Legalitas Terdaftarnya Di PMP Bisa Cek Di Sertifikat Nanti Akan Dibagikan Kemudian Sertifikat Sifatnya Unik Bapak Ibu Unik Ini adalah Misalnya Satu Orang Itu Punya Barcode Yang Berbeda Berbeda Berbedanya Seperti Apa Ketika Sertifikat Itu Diberikan Itu Ada Nanti Barcode Barcode Itu Tinggal Discan Hasil Scannya Akan Muncul Nama Jadi Kalau Saya nanya Sertifikat Bapak Ibu Diambil Oleh Orang Lain Diganti Namanya Nanti Ketika Discan Barcode Akan Keluar Nama Bapak Ibu Jadi Tidak Perlu Khawatir Tentang Itu Lagian Juga Di Penjelasan Dari Dirjen Ketika Itu Ibu Nunuk Itu Juga Banyak Menjelaskan Tentang RHK Jadi Saya Kira Tidak Perlu Khawatir Dan Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Memahami Tentang RHK Ini Ya Karena RHK Kita Melaksanakan Pelatihan Tidak Sama Hanya Ketika Kita Melaksanakan Pelatihan Ketika Sebelum Adanya Pergerjen Atau Surat Edaran Bersama Ini Kalau Dulu Kan Satu Sertifikat 32 JP AK Satu Satu Versi K Satu Sertifikat Kurang Dari 32 JP AK AK 0,1 Jadi Sebenarnya Sekarang Sudah Berbeda Tidak Seperti Itu Lagi Nanti Sertifikat Kita Menjadi Bahan Pertimbangan Dari Kepala Sekolah Dalam Memberikan Penilai Layan Praktik Dan Kinerja Nah Kemudian Juga Sertifikat Nanti Berguna Untuk Memenuhi Angka Minimal Dari Pengembangan Diri Yang 32 Poin Itu Nah Jadi Dia Akan Menjadi Syarat Administrasi Dan Juga Menjadi Syarat Dan Juga Menjadi Bahan Pertimbangan Bagi Kepala Sekolah Untuk Menilai Kinerja Kita Apakah Nanti Di bawah Ekspetasi Apakah Nanti Sesuai Ekspetasi Ataukah Nanti Di atas Ekspetasi Nah Gunanya Kita Mengembangan Diri Sebenarnya Adalah Untuk Memberikan Pertimbangan Untuk Memberikan Pertimbangan Kepada Kepala Sekolah Karena Karena Nanti Di lembar Di lembar Observasi Itu Ada Kolom Dimana Kita Akan Mengisi Apa Upaya Anda Untuk Apa Apa Upaya Anda Untuk Mempersiapkan Diri Menghadapi Observasi Nah Disitu Kan Bapak Nanti Bisa Tulis Upayanya Adalah Mengikuti Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Yang Menarik Interaktif Menggunakan Kanva Dalam Kegiatan Kanva Limited Edition Bersama Egy Natuna Nah Seperti itu Karena itu Nanti Ditulis Nah Nanti Itu Akan Menjadi Bahan Pertimbangan Juga Untuk Kepala Sekolah Bahwa Bapak Ibu Sudah Mempersiapkan Diri Untuk Diobservasi Nah Seperti itu Nah Mungkin Itu Yang Sering Apa Yang Sering Salah Dimengerti Gitu Nah Mungkin Setelah Diobservasi Nanti Bapak Ibu Bisa ikut Pelatihan Lagi Pelatihan Apa Pelatihan Itu Tentu Untuk Merefleksikan Hasil Dari Observasi Itu Jadi Sebelum Observasi Persiapkan Diri Setelah Observasi Mari Refleksi Nah Kira-kira Seperti Itu Nah Tujuannya Apa Tujuannya Tentu Untuk Selalu Mengupgrade Diri Kita Memperbaiki Diri Kita Nah Sehingga Proses Pembelajaran Di kelas Itu Berjalan Tidak Begitu Begitu Saja Jadi Berjalannya Ada Perubahan Misalnya Setidak Setidak Tidaknya Setidak Tidaknya Semester Ini 6 bulan Ya Gitu Kan Adalah Satu hari Dimana Kita Membuat Sebuah Perubahan Di kelas Kita Jangan Sampai Satu Semester Satu pun Gak Ada Nah Begitu Juga Nanti Setelah Observasi Adalah Satu kali Dimana Kita Mencoba Untuk Membuat Sesuatu Yang Baru Nah Membuat Sesuatu Yang Baru Tentu Butuh Apa ya Butuh Bekal Nah Nanti Bekal Inilah Yang Akan Disampaikan Oleh Trainer Trainer Kita Yang Saya Kira Trainer Trainer Yang Berpengalaman Berpengalaman Luar Biasa Saya Kira Kalau Kita Lihat Track And Rekordnya Tidak Main Main Banyak Banyak Program-program Kemendikbud Di Apa ya Dikolaborasikan Dengan Mereka Dikolaborasikan Dengan Kang Deni Dikolaborasikan Dengan Teh Dona Mulai Dari Guru Penggerak Kanva Kemudian Belajar ID Pembatik Banyak Banyak Sekali Saya Kira Jadi Kemampuan Untuk Berbagi Mungkin Sudah Tidak Kita Sudah Tidak Kita Ragukan Lagi Memberikan Rampak Kebanyak Orang Kalau Kita Mau Tarik Lagi Garis Kebelakang Sejak Tiga Tahun Yang Lalu Mungkin Sudah Puluhan Ribu Orang Berbagi Bersama Kami Berdampak Bersama Kami Sehingga Harapan Kami Semua Tentu Bapak Ibu Yang Hadir Malam Hari Ini Sebanyak 55 Orang Kalau Dikurangi Dua Dengan Raya Dan Kang Dero Harap Tentu Bisa Memberikan Dampak Kemudian Jangan Lupa Bapak Ibu Di Share Jadi Di Share Produk Produk Yang Kita Buat Di Pelatihan Ini Bapak Ibu Share Semoga Bisa Menginspirasi Guru Yang Lain Karena Sebagaimana Kita Ketahui Tensi Untuk Melihat Kinerja Guru Ini Sekarang Cukup Luar Biasa Saya Pikir Bahkan Tak Jarang Guru Mengkritik Guru Sendiri Ini Agak Aneh Saya Kira Guru Mengkritik Kinerja Guru Sendiri Bahkan Guru Ada Yang Menyudutkan Guru Sendiri Ini Sedih Kita Mendengarnya Seperti Itu Jadi Saya Harap Bagaimana Bapak Ibu Bisa Memberikan Dampak Yang Positif Bisa Menularkan Informasi Yang Positif Bisa Mengwarnai Mengwarnai Dunia Permedia Sosialan Jadi Banyak Karya-karya Yang Berterbangan Di Media Sosial Dan Kita Tunjukkan Bahwa Guru Guru Ini Bukan Orang Sembarangan Gitu Adalah Orang Orang Yang Sangat Kompeten Yang Mampu Mendisain Pembelajaran Yang Mampu Mendisain Media Media Yang Kalau Kita Boleh Adu Gitu Dengan ASN ASN Lain Mungkin Ya Caranya Tak Kalah Bapak Ibu Guru Ini Dibandingkan ASN ASN Lain Yang Bukan Guru Dari Segi Kompetensi Kemampuan Membuat Media Dan Memahami Perlaku Anak Jadi Marilah Kita Sama-sama Bapak Ibu Siapa Lagi Yang Akan Mendongkrak Citra Guru Kalau Bukan Guru Itu Sendiri Nah Seperti Itu Ini Bisa Sampaikan Bapak Ibu Untuk Membuka Pijuatan Kita Di Malam Hari Ini Marilah Sama-sama Kita Mengucapkan Rasul Bismillah Terima kasih Mohon maaf Atas Kilaf Kata Ataupun Sikap Yang Kilaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Pauzan Bapak Ibu Boleh Kita Berikan Apresiasi Dulu Silahkan Tekan Satu Reaction Atau Emote Yang Berikan Apresiasi Untuk Bang Pauzan Silahkan Tidak Reaction Yang Lain Ada yang Menekan Reaction Bang Baik Tadi Sangat Padat Sekali Apa yang Disampaikan Mudah-mudahan Jadi Motivasi Untuk Kita Semua Dan Tentunya Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Tentu Guru-guru Ini Yang Harus Terus Semangatnya Adalah Bertumbuh Dan Berkembang Terima Kasih Bang Bang Tidak Liburan Saya Hanya Mengantarnya Karena Bagi Saya Belajar Itu Berwisata Berwisata Itu Ya Belajar Jadi Untuk Besok Saya Kemungkinan Tidak Mengisi Jadi Nanti Saya Mengisi Lagi Di Hari Sabtu Bang Jadi Hari Kesatu Dan Ketiga Terima 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 Kita Akan Segera Mulai Saya Memang Belum Mengucapkan Salam Ya Karena Tadi Alhamdulillah Kita Bisa On Time 19.00 Recording Dimulai Dan Kemudian 19.02 Tadi Dibuka oleh Bang Pak Huzan Saya Ijin Untuk Memulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Begitu ya Tapi Kenapa Hari ini Teman-teman Mau belajar Di sini Nah Untuk Memulai Sesi Hari ini Saya Ingin Teman-teman Boleh Boleh Mengikuti Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Saya Tapi Jawabannya Tidak langsung Di-enter Ya Jadi Tidak langsung Di-enter Cukup Ditahan Dulu Pas Kang Dero Nanti Bilang Enter Semuanya Langsung Tembak Langsung Enter Pertanyaan Pertama Teman-teman Boleh Tulis Nama Makanan Favorit Sama Provinsinya Ya Jadi Tulis Nama Makanan Favorit Sama Provinsinya Kota Provinsi Boleh Oke Sekarang kita Ingin tahu Yang paling jauh Paling dekat Ini dari mana Siap Silahkan Dituliskan Tapi tidak di-enter Coba Ini kemampuan Fasilitasi Kemampuan Merespon Mendengarkan Dengan seksama Coba Tulis Nama Contoh Kang Dero Koma Kentang Balado Koma Bogor Jawa Barat Silahkan Siap-siap Tidak di-enter dulu Pada saat Hitungan ketiga Saya akan minta Untuk teman-teman Enter Siap Siap pakai yang Kan duluan Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Wah mantap Luar biasa Tetap langsung terbang Iya Oke Ada yang Senang nasi padang Tapi dijabar Bukan padang Bu Heli Ya Saya jin absen Dari atasnya Yang paling dekat Paling jauh Dari mana Coba dari atas Mana-mana Aduh Tadi yang Orang pertama Meng-enter Dan ternyata Masuk Lebih awal Adalah Ibu Neni Suriyati Oke Saya mau Menyapa Bu Neni Halo Bu Neni Boleh Mikrofonnya Dibuka Halo Kang Dero Apa kabar Bu Alhamdulillah Sehat Apa kabar Alhamdulillah Gimana Kondisi Lampung Hujan Di Neni Suriyati Di Padang Pak Kang Dero Oh di Padang Maaf Oh ibu Nggak ada provisinya Ini Oke Padang Yang di Lampung Level 1 sampai level 3 Kang Oke Siap Jadi ini kita mantapkan lagi ya Pemahamannya ya Oke Sambil mengingat-ingat kembali Terima kasih Bu Neni Oke Karena tadi Yang dari Lampung Sudah saya sebut Saya izin menyapa Bu Nensi Mana Bu Nensi Wah namanya panjang ini Saya panggil Bu Nensi Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar Bu Alhamdulillah Maaf Saya izin off camp Ya Kang Tidak apa-apa Bu Cuaca sudah tidak baik Di sini Nah itu saya baru Mau nanya ini Kondisi di sana Seperti apa Ternyata Sedang ini ya Mungkin hujan Atau mendung Bu ya Iya Bu Nensi Ini serwit Ini apa ya Bu Sejenis sambal Oh sambal 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 Lampung Iya Oh Iya mantap Kayaknya Biasanya teman sambalnya Apa Bu Ada tempoyak Ya Kalau di Lampung Itu pas dengan Pindang Lampung Oh iya Tempoyak itu Mirip yang di Jambi Iya betul Durain kan Bu Iya Iya Sama Siap Kemarin Kang Dero Ke Jambi Disuguin itu Ikan Terus dibalut Ada khas duriannya Gitu Bu ya Iya Betul Cuman karena saya Nggak makan ikan Akhirnya saya Makan duriannya aja Bu Duren mentahnya Iya Padahal dari Anjar Tinggal ngebran Kan Kelaumpung Iya Dekat ya Insya Allah nanti Silaturahim ke sana Bu Iya Baik Terima kasih Bu Nensi Kemudian saya juga Ingin menyapa Yang terlihat disini Di layar saya Yang on adalah Ibu Iis Marwati Bu Is dulu Halo Bu Is Halo Kang Dero Iya Apa kabar Ibu Alhamdulillah baik Sementara Ibu Tenggimana ini Belum kebaca Dari Bandung Nah Coba barat Sundanya Cibiru Sunda Cibiru Oh iya Cibiru Mantap Mantap Dekat ini Apa Upi Sabang Cibiru Iya Kebetulan di Lab School Upi Kampus Cibiru Sekolah Percontohan Upi Kang Dero Mantap Jadi berhadapan Iya iya Kok saya terpikir Cibiru itu Ke ini ya Ke Upi gitu ya Karena memang banyak Lab Schoolnya Luar biasa Bu Iya Bu Is sudah sebelumnya Ikut pelatihan Belum Baru pertama Ini Kang Dero Baru hari ini pertama ya Iya Oke Siap Apa yang memotivasi Titik Cibiru Mau belajarkan Pak Ingin Ini Apa namanya Motivasi diri Kebetulan Saya mengikuti Guru penggerak Angkatan 9 Dan disitu Kan banyak sekali Tugas-tugas yang memang Kita harus Menguat diri Secara Tugas-tugas kan Banyak menggunakan Kanpa Dan ini Saya dapat informasi Dari grup Apa itu Yang biasa Setiap malam Senin itu Kita Terima kasih Bu Is Kita belajar hari ini Bareng-bareng ya Siap Mengikuti Siap Satu lagi Ini dari Kaum Bapak-Bapak Bisanya Kalau di layar Tidak pernah terlihat Kaum Bapak-Bapak Agak susah Nyari Bapak-Bapak Selain saya Tapi hari ini Ada Kang Marianus Fahmi Apa kabar Kang Boleh dibuka Mikrofonnya Kabar baik Kang Dero Apa kabar Dero Baik Ini Dari mana Kang Saya belum baca Flores NTT Manta Flores NTT Hari ini Disana sudah jam Berapa ya 20.30 Satu jam Betul Betul Semangat Ini Kang Marianus Pernah saya panggil Akang aja ya Walaupun dari NTT Gak apa-apa ya Boleh Siap Gimana ini Sampai kesini Infonya tahu Dari mana ini Dari Si Link di grup VA Sejak itu loh Kang Dero Karena Saya sudah ikut BAT 1 Kan ini Masuk BAT 2 Oke Siap Mantap Berarti udah kan Follow first lah Ini Siap Hari ini siap ya Kita belajar lagi ya Selang siap Selalu siap Itu laptopnya sudah siap Ini sepertinya Menggunakan dua device ini ya Dua laptop kayaknya Iya Siap Kang Alhamdulillah saya ada teman Biasanya laki-lakinya Cuman saya aja Kang Ya sekarang saya ada teman Kalau bisa terus on cam ya Kalau bisa Jangan menghilang Siap Siap Terima kasih Kita sama-sama akan belajar Ya mohon maaf teman-teman Gak semua saya Sapa Tapi insya Allah disini Sudah terbaca Ufitri Sate dari Rio Ibu Nurmalia Cikupa Banten Kesukaannya Baso Oh tadi saya lewat Berarti ibu ke Cikupa ya Bu Lia Dari Jambi Nah ini kemarin ya Kang Dero ke Jambi Bu Esi Makanan Sunda Jawa Barat Apa bu Contohnya Apakah Seblak Nah Ibu Cornelia Ibu Inan Ibu Inan Nasi Jagung Bekasi Jabar Ibu Kirnelia Oh rendang Menggalai Timur NTT Ah luar biasa Ada dari NTT Mantap Paling jauh sepertinya Dari Timur Ibu Lailah Buah Buan Jawa Barat Pempe Sumatera Barat Nah Dari Sumatera Barat Ibu Irga Baso Bu Asjuni Kemudian Ibu Min Aduh Bahasanya mohon maaf Kalau salah ya Ibu Min Baik Terima kasih ya Teman-teman Saya izin Tidak membacakan Satu-satu Tapi saya bersyukur Hari ini punya Keluarga baru lagi Teman-teman Yang hari ini Sudah ada di room ini Ini sebuah kebaikan Tidak salah Kita memilih pelatihan Tadi dari sisi legalitas Sudah disampaikan Kita punya badan hukum Jadi kalau ditanya Sertifikatnya legal Tidak Sangat-sangat-sangat legal Karena IG ini Berbadan hukum Dan diakui oleh Kemen Kumham Juga Kemen Nikbud Jadi aman Insya Allah Kita nanti bisa upload Ke RHK 8 poin Ya Jadi kalau teman-teman lulus Nanti ada RHK 8 poin Yang pelatihan Nah narasnya saya kurang Kurang hafal Tapi yang 8 poin Bisa digunakan Oke Terus sekali lagi Teman-teman Satu lagi Khusus untuk pelatihan ini Kelulusannya akan dipermudah Ya Sebenarnya saya bisa Sepil duluan ya Supaya disclaimer Akan teman-teman Bisa lebih termotivasi Jadi kalau Dikanfa-kanfa yang dulu Kita memang Ingin Lebih Menjaga kualitas gitu ya Makanya KPM itu 70 Tapi hari ini Kami sangat senang Dan ingin membantu Teman-teman Untuk terus optimal Ya Dikumpulkan saja Dikumpulkan saja Tugasnya Meskipun mungkin Tidak lengkap Nah ini Disclaimernya Dispil Kang Jadi dikumpulkan saja Tugasnya Meskipun tidak lengkap Ya Tapi kalau pengumpulannya Satu hari itu harus full gitu Nah misalkan ada tugas Keberapa Ternyata tidak full Itu gak apa-apa Jadi saya ingin Menyampaikan dan Memberikan harapan Baik ya Bu Ernita Bu Hastri Bu Neti Ya Bu Iis gitu ya Teman-teman yang lain Supaya hari ini Semangatnya kita Belajar terus Lebih optimal Siap Mari kita akan Segera mulai Terima kasih tadi Yang sudah tulis di chat Bagi teman-teman yang siap mulai Silahkan tuliskan Satu Di chat Langsung aja Tidak perlu nunggu Baik Terima kasih Satu 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 Oke Mantap Satu 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 Terima kasih Baik Baik Sudah siap ya Kita akan belajar hari ini Pertanyaan selanjutnya Apakah Ada Nah ini pertanyaannya Apakah ada Yang belum Login Dengan Menggunakan Akun Belajar ID Ke Canva Apakah ada Yang Belum login Menggunakan Akun Belajar ID Ke Canva Jika ada Silahkan jawab Saya Silahkan jawab Oh tidak ada Marah Oke aman ya Oh saya Bu Asjuni Oke Saya Tuh Oh saya Tuh Ternyata masih ada Yang sudah aman Yang tidak ada aman Saya sudah Oke Oh Pak Asjuni Terima kasih Maaf ya Maaf 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 Nah berarti Saya punya Kawan Laki-laki bertiga disini Selain Kang Marianus Siap Jadi Terima kasih Kang Puntan ya Oke Baik Sekarang pertanyaannya Teman-teman yang Yang belum Yang belum Yang belum menggunakan Akun Belajar ID Ini kenapa Apakah ada Teman-teman yang Dari Kemenang Buru di bawah Kementerian Agama Silahkan Dituliskan Ada Atau tidak Silahkan Teman-teman yang Dari Kemenang Kemenang Yang akun Belajar ID nya Tentu berbeda Dengan yang Dari Kemendikbud Oke Tidak ada Ternyata Berarti aman Siap Saya akan Nah Berarti yang belum Login menggunakan Akun Belajar ID Harapannya segera Login menggunakan Akun Belajar ID Sudah Kata Bu Rohaini Siap Terima kasih Oke Baik Sekarang kita Akan segera Mulai Sudah kan Kata Bu Petri Oh iya Saya mau pertanyaan lagi dong Satu lagi Siapa disini Yang baru Tadi selain saya Sudah tahu juga Boleh ditulis lagi Siapa disini Yang baru Bergabung Dalam kegiatan kita Tidak ada di level Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tapi baru Benar-benar Baru hadir disini Silahkan Tuliskan Saya Oke Terima kasih Senang sekali Oke Siap Saya Saya Wah Berarti Kandera punya Banyak keluarga besar lagi Disini ya Oke Saya baru yang kedua Baru yang kedua Baru yang kedua Berarti sudah Sudah jadikan followers Boleh ya Sudah jadikan followers Kalau itu Ini yang sama sekali Baru bertemu Kang Dero disini Atau baru gabung Di pelatihan IG Natuna Terima kasih Baik Saya ingin menyatakan Selamat datang Nanti jangan keluar grup ya Banyak webinar-webinar Yang bisa nanti teman-teman ikuti Oke Siap Kita akan mulai Nah sebelum mulai Ada pertanyaan lagi Siapa yang belum bergabung Di Google Classroom Nah Ini Assessment awal Pembelajaran dulu ya Siapa yang belum bergabung Ya Oh ada bunyi Ya oke Sudah 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 Yang belum bergabung Di Google Classroom Silahkan Ada tidak Kalau tidak ada Berarti aman Saya mau langsung ngegas Tenang ya Ngegasnya juga pelan-pelan Jadi Malam ini Kalau bisa Mau langsung ngerjain Seperti Kalau mau nanti saja Juga boleh Karena semua tugas ini Dikumpulkan teman-teman Tanggal 18 Februari Terakhirnya Berarti 10 hari ke depan ya Masih sangat lama Jadi Tugas itu dikumpulkannya 18 Februari Kang saya hari ini Mau nyimak aja dulu Boleh Kang hari ini saya mau langsung Tancap gas Boleh Oh iya Ada nggak Yang dari batch 1 Ikut ke sini Limited edition kemarin Nggak lulus Tapi ingin mengurangi Atau lulus Tapi ingin Belajar lagi gitu Ada tidak Kira-kira Ini saya banyak pertanyaan dulu ya Untuk memastikan Kesiapan belajar Oke Tidak ada Baik Maksud saya Kalau ada yang dari kemarin Ikut batch 1 Nggak lulus Misalkan Karena ini tugas-tugasnya sama Boleh nggak saya upload lagi Jawabannya boleh Jadi Jadi sekarang Saya akan sangat Memudahkan Ya Belum katanya Bu Siti Berarti hari ini ya Baru bergabung Karena lagi sibuk PPG Kang Asjuni Siap Tapi sibuk PPG Masih sempat ikut pelatihan Karena pelatihan Ini juga mendukung Tugas-tugas PPG Sebenarnya Ya Jadi bisa lebih optimal Baik Saya akan Oh Bu Helfrida Saya ikut lagi Karena masih mau belajar Wah mantap Bu Semangat Bu Oke Jarang ya Ada Yang sudah ikut Lulus Di batch yang sama Ikut lagi gitu Tapi ya betul Ilmu itu memang harus terus Di ini Di up lagi gitu ya Di level 1 Nggak rampung dulu Oh ya Bet 1 ya Kalau itu level 1 Beratnya Oke Siap Beberapa materi sama Saya ingin kita Nggak sempat mengerjakan tugas Nah sekarang harus sempat ya Bu Ya Oke Jangan sampai ada yang kedua dan ketiga Nah teman-teman Saya ingin menunjukkan dulu Ini tampilan Google Classroom kita Iya malam ini santu aja ya Silahkan Kopinya Tehnya Silahkan disiapkan Kopinya Tehnya Teman-teman bisa langsung Optimal Supaya Kita berjalan Santuy saja ya Teman-teman Ini adalah Kopi Iya Jadi Oh sudah bergabung Classroom Siap Nah coba kita lihat nih Ada orang-orang yang sudah bergabung Di Classroom kita Ini Canva Limited Edition Batch 2 Oke 64 Belum semua ya Ada sekitar 10 orang yang belum bergabung Ya gak apa-apa Bisa aja Di perjalanan Di kelin itu banyak yang status kuning Sudah dinyatakan lulus Bahkan sangat baik Datanya Tenggak ada Di waro-waro di grup Ternyata gak respon gitu ya Sehingga dicetak lagi sertifikatnya Oke Ini ya Terima kasih sudah 64 Nah teman-teman Hari ini Di hari pertama ini Kita mau ngapain sih Kita gak banyak-banyak dulu ya Jadi saya ini kan 2 hari Hari ini dan hari Sabtu ya Saya 2 hari Itu saya punya 6 materi teman-teman Jadi harusnya hari ini 3 materi Nanti hari Sabtu 3 materi Cuman karena Biasanya Bang Fauzan memberikan motivasi Dan itu sekitar 30 menit Makanya Untuk hari ini Kita cukup 2 aja tugasnya Ya Jadi hari ini cukup 2 LKPD digital Dan video pembelajaran Nah Yang LKPD digital Ini nanti Dikumpulkannya Dalam bentuk PDF Kemudian yang Video pembelajaran Ini nanti Dikumpulkannya Dalam bentuk Lingkanfa Lingkanfa Ya Jadi tidak perlu diunduh Kalau mau diunduh Silahkan Nanti hasilnya Dalam bentuk video mentah Video mentah itu Nanti silahkan Di upload ke Youtube Itu bisa Seperti di level 1 Tapi disini kita mudahkan Cukup Lingkanfa Saja Oke Apakah teman-teman Bisa mengambil tugas ini Silahkan tuliskan 4 Jadi kalau saya Minta nomor 1, 2, 3 Saya khawatir nih Jadi silahkan Tuliskan 4 Oke Terima kasih Bu Yanti Bu Tiwi Oke Bu Fitri Ya siap Oke 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 Baik Terima kasih ya Jadi sudah menulis 4 Berarti paham dengan tugas ini Pelan-pelan saja Karena sudah paham Saya akan Berganti Sekarang kita masuk Ke kanvanya Siap Terima kasih 62 Yang sudah menuliskan 4 Oke Kita masuk ke kanvanya Saya akan share Seluruh layar saja Supaya tidak Perlu bolak-balik Kang Hendro juga ada Ternyata Alhamdulillah Sehat Kang Hendro Sehat Kang Hendro ya Alhamdulillah Sehat Semangat Kang Jadi saya punya 4 Sekarang teman Laki-laki disini Beli juga susah Laki-laki Siap Kita gas kan ya Siap Oke Nah Kita akan Masuk ke kanva Yuk 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 Yang belum Login Menggunakan akun Belajar ID Silahkan Logout dulu Nih Logout dulu Dari akun kanva sekarang Contoh nih Kang Hendro ya Jadi saya akan logout dulu Ini kanva saya Ini saya logout dulu Teman-teman Keluar Nah ini adalah tampilan awal kanva Jadi ketika kita Saya ulangi ya Ketika saya Menulis kanva Di google Nanti tampilannya akan Seperti ini Kanva.com Ide-ide Nah ide-ide itu artinya Indonesia Nah Di tampilan seperti ini Teman-teman silahkan Untuk Klik masuk Nah disini nanti Teman-teman bisa Lanjutkan dengan Akun belajar.id Lanjutkan dengan Akun belajar.id Atau lanjutkan dengan Google Sama aja sih sebenarnya Jadi silahkan Lanjutkan dengan Akun belajar.id Hanya kalau milih ini Harus diketik gitu ya Diketik akunnya Tapi kalau Pilihnya dengan Google Nah apalagi sudah login Di Chromebook Atau di laptopnya Kita tinggal pilih aja Akun kita Nah ini contoh akun saya Yang akun belajar Nah tadi kan ada tuh Pertanyaan Siapa yang belum login Dengan akun belajar Sayang sekali ya Sudah punya akun belajar Kanvanya masih free Itu sayang sekali Nah saya kemarin Sudah memberikan Dua kelas siswa Akun belajar.id Dan mereka sangat senang Ya punya Kanva for education Dan itu Saya minta mereka Kenapa Ibu? Ibu Sri kenapa? Aman ya? Oke Siap Nanti kalau ada pertanyaan Sambil jalan di chat Itu boleh ya Nanti sesekali saya Lihat chatnya Oke Nah ini adalah contoh Kanva yang login Dengan menggunakan Akun belajar.id Teman-teman Jadi kalau teman-teman Cek di sini Ada nama sekolahnya SMA Negeri 1 Taman Sari Nah ini berarti sekolah saya Nanti teman-teman juga Di sininya ada Kalau sudah ada nama sekolah Nah berarti akun kita Itu adalah akun Kanva for education Education Akun Kanva for education Nah Tapi kalau Misalkan Itu ada pertanyaan tuh Kang Saya sudah login Pakai akun belajar.id Tapi ternyata Tetap tidak edu Nah di sini mungkin masalahnya Jadi pilihannya Bukan sekolah di sini Harusnya yang dipilih Nah contoh saya ini Timnya banyak banget ya Nah tapi saya mah mau pilih Akun yang pribadi aja Kenapa? Karena Kang Dero Akun pribadinya juga Sudah for education Oke Siap Nah untuk tugas pertama Tugas pertama ini adalah Membuat LKPD digital Teman-teman LKPD itu Lembar kerja Peserta didik Tapi dulu malah disitu LKS gitu ya Tapi LKSnya ini Kita akan buat versi digital Kata digital di sini Adalah maksudnya Mengandung link Ya Semuanya nanti Dikerjakan dalam online Namun Nanti LKPD-nya Bisa di-share ke siswa Dalam bentuk Offline Yaitu menggunakan PDF Oke Sekarang kita akan mulai Nah kita Akan mulai dari mana nih Mendesainnya Boleh dari sini Boleh dari buat desain Boleh di-scroll ke bawah Di sini Juga boleh Nah misalkan saya di sini ya Saya nulis nih Jadi saya tulis di sini Lembar kerja Kita tunggu Nah Seperti ini teman-teman Boleh yang horizontal Boleh yang vertikal Kang Dero mau yang mana Nah misalkan saya pilih yang vertikal ya teman-teman ya Teman-teman juga boleh yang horizontal Boleh Nah saya pilihnya yang vertikal nih Lembar kerja A4 vertikal Coba kita klik Drang Nah nanti Di sini akan banyak pilihan Oh ya Saya mohon izin Offcam ya Supaya Ini iris sinyal Karena ini tidak menggunakan Wi-Fi Sedang di luar Jadi saya menggunakan Tethering dari handphone Jadi Biar bandwidthnya lebih terjaga Saya izin Nah teman-teman Di sini Kita bisa memilih Tuh Dasyat banget ya Apa namanya Template-templatenya sudah bagus di sini Silahkan Mau pilih yang mana Untuk LKPD digitalnya Dan tentu memang Tidak semua mapel Bisa muncul di sini Nah ini nanti Kita yang akan Menesiasati itu Nah Kang Saya mau pilih yang mana Sebentar ya Saya juga kadang suka bingung Karena saking banyaknya template Kita jadi bingung Mau pilih yang mana Oke Saya ke bawah dulu Tapi tadi Saya sudah Ngetag sih Ada satu yang saya suka Nah udah ini aja lah Nah contoh ini nih Saya pilih yang ini ya Fotosintesis Walaupun Mata pelajaran saya Bukan biologi Tapi fisika Nanti ini akan Saya kondisikan Teman-teman Saya izin pilih yang ini Nah teman-teman Silahkan Mau pilih yang mana Juga boleh Oh iya Pertanyaan silahkan Di chat ya Kalau nanti ada yang terlewat Atau teman-teman Ingin mengulangi apa Sebelum selesai Saya menjelaskan Di chat dulu Nanti di akhir Ketika sudah tuntas Saya akan beri kesempatan Untuk open mic Oke Dan saya Senang sekali Hari ini Tidak terlalu berisik Di mic-nya gitu ya Jadi semuanya Ditutup dulu Mikrofonnya Tapi ketika saya Pilih fotosintesis Ada ini ya Yang warnanya ungu Lebih menggoda nih Yang ini nih Ini kayaknya Saya pilih yang ungu aja deh Boleh ya Berubah Berubah desain gitu ya Nah Saya pilih yang ini aja lah Yang ungu Jadi yang fotosintesis Enggak Teman-teman silahkan Mau pilih yang mana Silahkan Ini saya Kang kenapa ya Tampilan kanvas saya Berubah Semua proyek saya Hilang Saat berganti Akun belajar ID Dari guru Menjadi admin Nah ini dia Sebenarnya tidak hilang Bu Ya Itu nanti Ibu harus mengajukan Ke pusat bantuan Akun belajar ID Supaya Akunnya itu Di ini Dimutasi Data-data akun Ketika guru Itu dimutasi Menjadi admin Saran saya ibu nanti ajukan ke Pusat bantuan Akun belajar Dot ID Tidak hilang Itu beberapa juga seperti itu Saya juga kalau jadi kepala sekolah Desain-desain saya Di persepsikan hilang Tapi itu bisa kita ajukan Walaupun penanganannya Mungkin menunggu Oke Saya akan mulai Kita hanya butuh Satu lembar seperti ini Teman-teman Jadi saya akan Ganti dulu Judul di atasnya Misalkan saya ganti Dengan Apa ya Lembar kerja Digital Materinya Kang Dero apa Misalkan Materi saya adalah Tentang Listrik Nah itu ya Misalkan tentang listrik Oke Nah kita segera mulai Kang ini Dibagaimanakan Oke Kalau listrik berarti ini Jangan gambar planet ya Nah langkah terkecilnya Saya akan menghapus Gambar planet ini Dan kemudian ke elemen Saya akan cari Tentang listrik Yaudah tulis aja listrik Yang dimaksud ini adalah Listrik dinamis Oke Jadi ada arus listrik Nah teman-teman Di sini banyak nih Ada grafisnya Ada fotonya Silahkan Misalkan Elemen yang berhubungan Dengan listrik Karena ini Banyak sekali Misalkan Saya pilih yang ini Juga boleh Jadi saya akan Pilih yang ini Oke Nah untuk listriknya Saya pilih yang ini Eye catching ya Oke Terus di bawahnya Saya akan Beri keterangan Di sini Lembar kerja Nah Bentar Sepertinya ada yang Baru bergabung nih Admit Oke Karena saya Narasumber Merangkap host Oke Kang rasanya Saya kemarin Sudah edu Yang akun belajar Kok tiba-tiba Sekarang gak edu lagi Mungkin ibu Pilihan timnya Mungkin ibu Pilihan timnya Pilihan tim itu Yang ininya bu Yang tadi Nah Di sininya bu Kemungkinan di Di timnya Tadi ada sekolah Ada tim pribadi Nah di sini nih Beralih timnya mungkin Di cek ini ya Ini banyak tim disini Kalau saya banyak Ibu kemungkinan dua Yang pribadi Sama yang edu Silahkan di cek Cara menentukan Kanvas sudah kanva edu Gimana kan Banyak cara Yang pertama Di ya Kalau sudah pakai Akun belajar ID Itu ada sekolahnya tadi Nah juga bisa di cek disini nih Lihat Kalau elemen-elemen yang edu Itu ada gambar ini nih Apa namanya Topi wisuda Kayak gini nih Edu Ada tulisan edu Kalau yang free Ini yang edu ini Berubah jadi Jadi panah itu Mahkota kuning Sehingga tidak bisa dipakai Jadi itu cara Mengbedakannya Lihat elemennya saja Oke Saya akan lanjut Ini Oke Teman-teman boleh sambil bertanya Silahkan Nah ini Ini saya tulis seperti ini ya Lembar kerja Oke Apalagi yang kira-kira kurang Di bawahnya Misalkan saya akan menambahkan Ini ajalah Saya akan tambahkan teks Nah teksnya Ini saya tambahkan Yang tambahkan judul Lalu saya tulis Ini materi apa Misalkan Listrik Dinamis Listrik Dinamis Oke Saya tulis disini Nah ini untuk menunjukkan Materinya Dan mungkin Ini tidak perlu terlalu besar Fontnya juga Akan saya Ubah Fontnya kita ubah Mungkin yang Ukurannya Atau jenisnya Di bawah yang di atas itu ya Ininya Jenisnya Nah ini adalah Lembar kerja Listrik Dinamis Kemudian Kang Dero mau Saya izin Sebelum memvariasi Mungkin ini saya Hapus-hapus dulu ya Kemudian Ini kan ada tentang Uranus Ini ada yang kayak gini-gini Ini yang tentang Uranus ini Saya hapus teman-teman Jadi saya akan Memanfaatkan Elemen-elemen yang ada disini Dalam bayangan saya Ini saya akan buat Menjadi 4 kotak teman-teman Jadi akan saya buat Menjadi 4 kotak Kebetulan ini baru 2 ya Nah ini akan saya Kopas Seperti ini Atau duplikat Nah jadi saya akan Buat 4 kotak Yang ini juga sama Ini saya akan buat 4 kotak Terus ini tulisan di bawahnya Juga saya hapus Nah yang ini saya simpan dulu Siapa tahu berguna Terus ini ada sejarah Cincin dan sebagainya Ini saya simpan dulu Takutnya berguna Nah kemudian Yang ini Oh Nah ini kalau pas mau Di Di blok Ternyata dia bergeser Saran saya mendingan di kunci dulu Teman-teman nih Ini ada logo kunci disini Klik kunci Nah Sehingga sekarang Tidak akan bergeser Ini kita blok Mau sebesar apa Itu gini Nah Enggak Enggak Harus semuanya ya Kita blok dulu Nah mau sebesar apa Kotaknya Misalkan sebesar ini kotaknya Kayaknya enggak Enggak rata ya Kiri-kanannya ya Nah misalkan kita Nah kita pastikan dia ada di tengah Jreng seperti ini Oke Apa ada yang bertanya Apakah elemen di kanva Boleh digunakan untuk selain media pembelajaran Contohnya Pelatihan pitch book Jadi Buka Bolehkah elemen kanva untuk Oh iya boleh silahkan Kalau bisa di download silahkan Bu Ya boleh Jadi diambil Dijadikan di tempat yang lain Itu Kalau memungkinkan silahkan Pindah pakai laptop Bu Sri Ya silahkan Bu Lanjut Nah di bagian ini Yang saya bayangkan Di kepala saya adalah Ini saya geser sini nih Cincin itu saya geser sini Tulisan ini nih Ini kan ada 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 tulisan cincin gitu ya Nah ini Ini nanti bisa kita Geser-geser Nah ini kita pisahkan Karena antara text Dan Apa namanya Yang di belakang itu Label gitu ya Itu berbeda Nah kemudian ini saya kopas juga Teman-teman Saya pindahin lagi ke sini Itu dikopas ya Kemudian saya juga pindahkan ke sini Kemudian saya pindahkan ke sini Ini Kang Dero mau ngapain sih Boleh disimak aja dulu ya Oke Nah ini saya delete Oke Nah selanjutnya Yang ini mungkin Saya agak kebawahkan ya Yang ini juga sama Ini saya agak kebawahkan Oke Turunkan lagi Nah tulisannya gimana Kang Sebenarnya ini mau ngapain Nah yang bagian cincin ini Baik ada yang bergabung Siap 67 orang Mantap Nah di bagian ini Ini nanti Karena namanya LKPD digital gitu ya Disini saya tulis Bahasanya jangan terlalu formal ya You isi daftar hadir Jadi saya ingin Para siswa ini Isi daftar hadir dulu Nanti ini isinya google form ya Terus ini kita duplikat Pindahin ke sini Nah yang ini apa Simak Videonya Nah yang ini adalah Simak videonya Jadi nanti disini isinya video pembelajaran Kemudian yang ini kita pindahkan ke sini Kang Dero yang ini isinya apa Biasanya setelah nonton Harus kuis kan Kerjakan Kuis Ya Kerjakan kuisnya Jadi bahasanya bahasa Yang tidak terlalu formal Nah yang ini adalah Mari Ber Refleksi Nah Ini penting nih Refleksi dalam belajar Jadi nanti Oh iya Ini sepertinya Tulisan ini gak perlu ya Tapi saya simpan di bawah aja lah dulu lah Mungkin ini buat Medesos nanti Saya tulis seperti itu Yang bergabung lagi Tidak ada Kang cara buat tim di Canva Agar semua menjadi Canva Pro Tidak bisa bu Ya Tidak bisa Kalau dulu bisa Dengan akun yang pribadi Sekarang udah dengan akun belajar Itu tidak bisa Oke Lanjut Setelah ini seperti apa Nah Saya Akan menambahkan Sepertinya ini kurang panjang ya Harusnya segini nih Nah ini kurang panjang Ini juga sama Kurang panjang Oke Yang pertama Daftar hadir Saya akan Berikan elemen gambar disini Elemen Daftar hadir itu List aja lah Saya tulis list Ada gak? Tuh Ada ya Jadi nanti Elemennya boleh saya pakai yang ini Lalu saya simpan disini Nah Jadi nanti yang akan di klik itu gambarnya Oke Terus kalau Video materi Itu nanti gambarnya adalah Video aja Mungkin logo youtube Karena kita pasti Nambil materinya dari youtube Atau jangan yang ini Misalkan yang ini Nah ini untuk Video materi Nah gitu ya Quiz Berarti di elemen kita cari quiz juga Nah Pakai yang mana nih Untuk quiz nih Gambarnya Misalkan Saya untuk quiz Pakai yang ini Boleh Seperti ini Nanti yang akan di klik oleh Peserta Oleh siswa Berrefleksi Saya gak tau gambarnya apa Refleksi aja lah Mungkin ada cermin disitu Nah ternyata ada Oke Refleksi ternyata saya pakai gambar ini Tenang Bapak Ibu ya Kalau yang gak bisa mengikuti sekarang Gak apa-apa Dan nanti juga ada rekamannya Insya Allah besok Ya Di share Kang Apa nih Saya belum bergabung di kanva limited ini Kang Di kanva saya masih tim-tim lama Memang tidak ada Bu Saya tidak share tim-tim apapun ya Karena Ibu Nanti mendesainnya Di akun belajar Ibu Ya Jadi tidak kayak dulu Pelatihan level 1 Ada tim Merdeka Tim semangat Tim ini gitu ya Nah kalau dulu kayak gitu Tim Raja Wali Ingat ya dulu ya Awal-awal ya Tim Tangguh Tim Pamungkas gitu Sekarang gak Semua mengerjakan di akun belajar ID-nya Oke Lanjut nih teman-teman nih Sudah sampai sini Terus mau gimanain Kang Dero Sebentar Saya akan berikan nomor Ya terima kasih Ibu Petri juga Saya akan berikan nomor nih teman-teman nih Di elemen Ini saya berikan nomor Satu Nah nomor satu Nomor satu Saya akan tempel ini Nomor satu ini artinya Dia harus Dikerjakan pertama oleh siswa Oleh murid kita Ini mau tempel dimana nih angkanya nih Mau disini Ya Atau mau disini Nah kayaknya Atau jangan yang inilah angka satunya Yang ini nih Yang bunder nih Nah ini nanti Dia akan menjadi Acuan Satu Terus Dua Sekarang nomor dua Klik Nah ini juga sama Mau disimpan dimana Ukurannya gimana Udah sama ya Oke Misalkan saya simpan disini Tiga Sekarang nomor tiga Ini Cek dulu dia Udah sama Udah sama belum ini Ukuran nomornya Oh kegedean Nah Tempel disini Jadi nanti siswa tuh harus berurutan Mengerjakannya Tidak boleh Nomor empat dulu Gimana mau berefleksi Nontonnya aja belum Nonton videonya gitu Nah nomor empatnya disini Oke Saya sekarang ingin memberikan panduan Saya ingin memberikan Petunjuk penggunaannya gimana Petunjuk penggunaannya adalah Nah saya izin nih Pakai teks lagi Tambahkan subjudul Lalu saya berikan keterangan Petunjuk penggunaan Jadi petunjuk penggunaan LKPD ini apa Apa sih tadi petunjuknya Misalkan Silakan Kalian Ini ke kemurid ya Silakan kalian Mengerjakan Mengerjakan Sesuai Urutan Nomor Dengan cara Gimana Dengan cara Meng Klik Icon Ya Atau Gambar Nah ini instruksinya Jadi kita Pakai instruksinya Ini fontnya 20 atau 21 Kemudian jenis hurufnya Saya mau cari yang agak-agak miring Komik misalkan ya Atau apa ya Glacial juga boleh Nah ini jaraknya terlalu Nah Kita simpan disini Kayaknya terlalu besar ya Jangan di bold Kemudian ini petunjuknya 14 aja lah Silakan Nah gitu Oke Nanti ini tuh akan diisi link Link-link ya Akan diisi link-link Kang kalau mau pakai foto Gimana Bisa nggak Nggak bisa ya Kita coba Kalau mau pakai foto Foto kita Itu klik ke unggahan Terus cari fotonya Nah Saya nggak tahu ada nggak disini fotonya Karena dia posisinya di bawah Aduh pasti Kalau yang ini tuh Memang Nggak susah nyari foto ya Karena udah banyak sekali Desain saya disini Di tim ini udah banyak Nah ini Fotonya Jadi teman-teman tinggal cari fotonya Nah misalkan ini ada foto nih Yang ada aja yang ini ya Jadi saya mau Mau menggunakan foto Tapi ini foto ada backgroundnya Ingat ya dulu bisa remove background Klik edit foto Sekarang kita Bisa memindahkan Antara foto Memisahkan foto Dengan backgroundnya Kalau pakai ini Penghapus latar belakang Itu kecenderungannya Dia menghapus belakangnya doang Tapi kalau ini nih Ada AI di Canva Yang baru Namanya tangkap ajaib Ya Ini kita klik Tangkap ajaib Itu nanti Background dan fotonya Itu akan Berpisah Contoh Tuh Lihat teman-teman Lihat Nah Aduh Ulangi Nah Lihat Ini fotonya Ini backgroundnya Bisi teman-teman lagi foto Ternyata ada background yang indah Nggak sengaja Mau ngambil backgroundnya doang Kita bisa memindahkan Memisahkan foto dan backgroundnya Ini pakai magic AI di Canva Cuma saya kan nggak butuh Nah Saya butuhnya foto sayanya doang Nah foto ini Mau disimpan di mana nih Biar Memotivasi anak didik Untuk mengerjakan Nah Misalkan Foto gurunya ada di sini Oke Teman-teman Di Canva itu Kita bisa menambahkan efek Efek foto Nah caranya Kita bisa Nah ini ngegeser ke kirinya Nah ini Susah banget ya Udah lah Nggak usah diperbesar Nah Ini kita cek Kita akan berikan Ini Apa namanya Bingkai Klik edit foto Teman-teman pilih ke bawah Di sini ada namanya Bayangan Klik Bayangannya adalah Bingkai atau kerangka Kita klik kerangka Kemudian Kemudian Nah ini kerangkanya Saya mau putih nih Tuh Jereng Nah Foto saya kan jadi lebih bagus ya Tuh Ada background ininya nih Tuh Ada backgroundnya Oke Terus ini tulisan lembar kerja Mungkin saya geser Terus Boleh nggak Itu kan foto saya jadi terbang ya Saya mau menambahkan label di foto saya Nah teman-teman Klik element Lalu tambahkan label Label nama Nah ini label nama nih Misal Saya pilih yang ini labelnya Saya tempel di sini Supaya Nggak ini Nggak terbang Nah Tinggal kita ganti aja Kita ganti aja Labelnya warnanya Mewarna apa Misalkan saya ganti warna Kuning Misalkan Nah lalu ini kita tinggal Kasih nama aja Kasih nama di sini Kang Dero Atau Kalau siswa sama Pak lah ya Pak Dero Gitu Lalu kita Tenang ya Ini kita masih desainnya ya Belum isi desainnya itu apa Nah Yang ini Tinggal kita Masukkan ke sini Jreng Nah Jadi kan tidak terkesan terbang Desainnya Oke Nah nanti kita isi ya Sekarang saya mau nambahin Medesos dulu di bawah Medesos saya itu Kang Dero Misalkan Kang Underscore Dero Gitu ya Ini Mindsetnya Terus Terus Saya akan nambahin Logo Instagram Dan TikTok Misalkan Ada yang bergabung ini Tidak ada Boleh gak Kalau kita materinya Kita ganti dengan wacana Atau teks Materinya Boleh saja Ya Silahkan Tapi desainnya nanti harus Mencakup Ini ya Bu Sri ya Harus mencakup Ini Apa Item-item ini Apakah materinya harus berupa video Tidak harus Bu Nah ini pertanyaan bagus Jadi Kalau Ibu Kalau Ibu disini nanti Materinya Bukan video Boleh Bu Ini ganti aja Jadi Mungkin ini gini Jangan simak videonya ya Simak materinya Nah Kebetulan Ibu mah bukan video Tapi mungkin Bacaan gitu ya Yang akan nge-link ke Google Docs Atau nge-link ke Kemana Artikel Artikel-artikel daring gitu ya Nah itu boleh silahkan Kebetulan saya nanti Materinya ini mau ngambil dari Youtube Jadi link ini isinya Kalau Ibu ternyata Mau ini isinya adalah Materi Bacaan dari artikel Nah itu boleh Oke Saya sekarang nambahin ini ya Logo ya Logo TikTok ya Atau logo Instagram dulu Nah saya ambil Instagram icon Oke Yang mana Kang Yang ini aja lah Ya Oke Saya ambil Nah ini biar lebih milenial Biasanya Kang Dero Di desain-desain Suka mencantumkan ini ya Oke Nah disini Terus yang kedua Logo TikTok Logo TikTok Nah ini kita ambil Logo TikTok Ah jadi kecil Ini sinyal Biasanya kayak gini nih Nah Saya tempel sini Oke ada yang mau bergabung Siap sebentar Satu lagi ya Di R3 itu Apa ya Facebook ya Kang Kalau link Office 365 Bisa gak Kang Enggak Enggak bisa silahkan Mau Office 365 Pokoknya asal link saja Tidak harus Google Pokoknya asal link Terserah Jadi bebas ya ini ya Materinya bisa video Bisa Link apapun Yang penting dia materi pembelajaran Oke Lanjut Satu lagi nih FB nya Logo FB nya kita cari Kurang O Kurang O Mana Untuk Facebook Grafisnya Mana dia Nah ini Misalkan saya Saya pakai yang warna ini Klik Kita geser Terus Ini apakah Sudah lurus Atas bawah Nah baru Kang Deronya kita tempel Sini Bukan apa ya Setelah itu kita Block Lalu kita Kelompokan Jreng Nah ini dia Ini adalah Akun Mersos Kang Dero Jadi lebih Millennial gitu ya Kalau ada akun Mersos Oke Selesai Desainnya Kalau mau Nambah logo sekolah Nambah Pernak Pernik yang lain Nah itu silahkan Tapi kurang lebih minimalisnya seperti ini Jadi saya akan Coba preview Ini hasilnya seperti ini teman-teman Nah Kan sekarang kita harus ada isinya ya Isinya apa Pertama Daftar hadir itu berarti isinya harus Ya daftar hadir Absen Ya Nah saya akan masuk ke Google Form teman-teman Nah silahkan masuk ke Drive Ke Google Drive Seperti ini Ini Google Drive saya Di bagian Google Drive ini Silahkan ke My Drive Dan Disini Boleh buat folder gitu ya Foldernya adalah Latihan Canva Oke Kita create Nah Foldernya kita buka Lalu jangan lupa Disini kita klik kanan Lalu pilih Google Form Klik Saya kira Untuk Google Form Teman-teman sudah terbiasa lah ya Ini saya mencontohkan sederhana saja Tidak macam-macam Nah ini misalkan Saya akan Presensi Presensi Pelajaran Fisika ya Terima kasih Suaranya Tidak ada ya Sepertinya terpental ya Saya bolak-balik ke pental Masuk ke pental Masuk Buka Tidak Shabat Yik Tidak So Yik selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memang memang selamat menikmati 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 Nah, itu kan menurut saya sih belum validasi gitu. Oke, lanjut. Yang belum apa? Kuis. Nah, untuk kuis, saya kok ngambilnya mau ke kuisis, teman-teman. Jadi, untuk kuis, saya disini aktifkan kuisis. Nah, pasti teman-teman juga ada yang sudah kenal kuisis. Kalau belum, nanti kita adain pelatihan ini. Dan sekarang banyak juga kuisis super trainer yang sedang turun gunung ya untuk pelatihan pengimbasan. Oke, ini kuisis. Jadi, kuisis ini adalah aplikasi gamifikasi belajar sambil bermain. Kebetulan saya sudah punya akun, jadi tinggal login di sini. Terus ada pertanyaan, Kang, boleh nggak kuisnya tidak dari kuisis? Boleh. Mau dari Google Form, mau dari WordWorld, mau dari ClassPoint, mau dari apapun, silakan. Yang penting itu adalah kuis. Nah, saya ingin memperkenalkan kuisis ke teman-teman. Bagi yang belum tahu ya, kalau yang sudah tahu, mau lanjutkan. Nah, contoh nih, saya masuk ke kuisis dengan akun Gmail, tidak dengan akun belajar saya. Kebetulan, sudah lama saya menggunakan akun Gmail ini di kuisis. Oke, ini tampilan kuisisnya. Oke. Materi dari rumah belajar bisa ya, Kang? Bisa, boleh. Tapi saya kurang tahu ya, karena beberapa lama ini rumah belajar masih dalam kondisi maintenance. Karena bisa jadi rumah belajar nanti akan masuk di PMM. Ada fitur khusus rumah belajar gitu. Kalau video yang sudah di-download bisa, Kang? Nggak bisa. Kan butuh link. Kalau sudah di-download, dia jadi milik di laptop. Nggak bisa. Harus ada link. Di sini kita main link-link ya. Mudah-mudahan tidak link-lung ya. Semuanya link-link, tapi mudah-mudahan tidak link-lung. Ibu Anita, teks bisa dibuat sendiri atau kopas dari mana saja, lalu diunggah ke drive. Betul. Kemudian baru disematkan link-nya di LKPD. Boleh, boleh, boleh. Ide bagus. Biar tidak ada iklan. Ya, siap. Benar-benar. Ngeri katanya lihat iklan-iklan yang lewat. Betul sekali. Boleh ya. Silahkan di sini nih. Jadi, sumber belajarnya itu dicari dari mana-mana. Dikumpulkan, dimasukkan ke sini. Ya, di-upload ke sini nih. File upload. Cari di laptop. Masukkan ke sini. Nanti ambil link-nya. Lalu tempel di sini. Itu ide bagus. Terima kasih ide-nya, Bu. Saya langsung ke kuisis. Nah, teman-teman. Ini adalah kuisis. Kuisis kita ini. Nah, saya akan cari tadi materinya apa? Listrik dinamis. Dan depannya tambahlah aplikasi listrik dinamis dalam kehidupan. Biar nyambung antara materi dan evaluasi. Teman-teman, bagi yang belum tahu, lihat. Saya bisa langsung mencari soal-soal dari bank soal di kuisis. Banyak banget nih. Nomor satu aja ini nih. Tuh, udah ada 10 soal. Banyaknya muatan listrik yang mengalir. Kita baca dulu. Kalau setelah dibaca, kita oke. Teman-teman bisa ambil soal ini. Terus ini plagiasi tidak. Tidak, ya tidak plagiasi. Ini halal. Boleh diambil. Nah, saya akan ambil. Kita pilih ini aja. Tambah semua. Klik tambah semua. Nanti ada bawahnya di sini tuh. 10 pertanyaan. Mau disimpan atau direview. Kalau saya review. Nah, artinya saya baca dulu nih. Takut ada soal yang salah. Kalau ada soal yang salah, teman-teman klik buka di editor. Lalu edit sendiri. Kebetulan setelah saya cek, semuanya oke. Kalau sudah oke, kita klik simpan kuis. Nah, ini adalah tampilan simpan kuis tadi. Belum ada nama ya. Ini untitled. Ini kita klik. Lalu kita berikan nama. Apa ini kuisnya? Listrik dinamis dero, misalkan. Oke. Itu. Mau dikasih foto di sini? Boleh. Misalkan saya cari listrik. Foto listrik. Biar. Nah, ini aja ada tempel nih. Masukkan. Jadi, di soal yang kita buat itu. Ada gambar listriknya. Nah, ini adalah soal-soal kita, teman-teman. Yang baru saja kita raih. Kang, terus gimana untuk ngambil link yang bisa dimasukkan di sini? Caranya gini, teman-teman. Kita klik, jadikan PR. Jangan yang main langsung ya. Atau mode kertas. Jadi, kita pilih yang jadikan PR. Terus di sini. Kan ini mau selesai dikumpulkan. Nah, di sini penugasan akan ditutup besok. Kalau ini cuma sehari. Teman-teman bisa ngubah. Misalkan karena besok libur, tugas ini berlaku untuk satu minggu. Nah, ini boleh nih. Nah, maksimal tanggal 21 dikumpulkan misalkan ya. Oke. Jamnya. Atur di sini. Bisa jamnya diatur. Siang atau malam. PM, AM gitu ya. Nah, ini kalau sudah. Mau pakai mem juga boleh. Klik tugaskan. Jreng. Pada saat PR itu ditugaskan, nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Ini tandanya PR sudah ditugaskan. Linknya dari mana, Kang Dero? Dari sini linknya. Nih, ada salin di sini. Kita klik salin. Lalu kita kembali ke Canva. Dan klik kuis. Klik kanan. Lalu tautan. Dan paste di sini. Lalu enter. Jreng. Nah, selesai. Sekarang di dalam kuis ini ada ininya. Ada kuisisnya. Tenang ya. Tenang. Nanti ada sesi untuk bertanya. Tambah semuanya ada di mana, Kang? Oh, tambah semuanya ada di sini, Bu. Oke. Baik. Saya ulangi. Saya cari lagi nih. Ini soal yang lain ya. Bilangan bulat misalkan nih. Nih, ibu lihat. Ini mau lihat yang mana. Tambah semua. Ibu ada di sini nih. Nih, tambah semua nih. Nah, di sini nih. Klik aja tambah semua. Nanti jadi milik kita. Jadi halal ya. Ngambil soal di kuisis. Oke. Kuisisnya saya close. Kemudian yang belum apa? Yang belum tinggal refleksi. Nah, yang ini nih. Yang belum tinggal refleksi. Sekarang kita mulai refleksi. Kang, ini refleksi dari mana? Nah, refleksi itu kita coba dari Google Form. Di sini. Tadi ini absen ya. Saya klik kanan lagi. Masuk lagi ke Google Form. Lalu, saya berikan judul di sini. Apa itu? Refleksi Pembelajaran Fisika Kelas 11. Kelas 11. Oke. Kalau pakai kuisis, siswa bisa langsung. Iya, betul. Kalau pakai kuisis, kalau hanya join, siswa tidak perlu punya akun. Tidak perlu punya akun kuisis. Jadi hanya join, itu langsung main. Aman. Lanjut. Nah, refleksi nih. Di sini, di sini. Refleksi. Teman-teman, refleksi itu kita menggunakan pendekatan 4P. Nah, ini mungkin para CGP sudah tahu ya. Pendekatan refleksi dengan 4P. Apa itu? Peristiwa. Perasaan. Apa lagi? Pembelajaran. Future. Penerapan. Atau 4F. Gitu ya. Kalau bahas di inggrisnya. Peristiwa. Fakta. Gitu ya. Oke. Nah, coba. Jadi, setelah belajar, kita mau nanya ke anak. Peristiwa. Apa yang kalian alami? Atau gini. Peristiwa apa yang terjadi dalam pembelajaran hari ini. Nah, itu peristiwa. Biarkan aja paragraf di situ ya. Peristiwa nih, yang ini nih. Terus yang kedua. Ini kita kita salin aja ya. Yang kedua itu apa? Perasaan. Nah, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti sesi belajar hari ini. Kita copy lagi. Yang ketiga adalah pembelajaran. Nah, apa saja materi yang telah kalian pelajari hari ini. Apa saja materi yang telah kalian pelajari hari ini. Terus kita kopas lagi. Apa yang terakhir? Penerapan. Nah, langkah apa yang akan jangan langkah apa lah. Apa yang akan kalian lakukan setelah belajar hari ini agar ilmu bermanfaat. Nah, ini adalah refleksi dengan 4T. Nah, lalu kita cek dulu nanti tampilannya kayak gimana ya. tampilannya kayak gini nih. Ini juga aksi nyata bisa digunakan kayak gini buat aksi nyata ya. Oke, nanti ikut pelatihan saya tentang aksi nyata tahap 2, 3 topik akan kita bahas. Oke, nah selanjutnya ini setting kita ubah lagi tadi ya responsnya. Nah, ini kita centang ini-nya nih supaya nggak nyala, matikan. terus kita ambil link-nya kayak tadi. Send link pendekan link-nya ini. Lalu copy nih teman-teman, klik copy. Lalu kita kembali ke Canva dan kita pilih refleksi yang ini. Klik kanan lalu tautan dan paste enter selesai. Jeng. Nah, dengan demikian tugas saya sudah selesai dan saya akan mencobanya. Apa benar link-link-nya itu berfungsi? Gitu ya. Coba kita mulai nih. Saya sebenarnya kita bisa ngecek dulu ya. Kalau kita mau ngecek itu kita tinggal ini aja nih. Ada preview di sini. Nah, ini link-nya aktif nggak nih? Data hadir, materi, coba ya kita klik. Data hadir, klik, gereng, kemana dia larinya? Pas di klik itu. Kesini. Oke, berarti oke ya. Aktif ya. Data hadir. Kedua, materi ini. Klik. Materi, klik. Kemana dia larinya? Tuh, lari ke fakultas teknik. Apalagi, kuis, kemana dia larinya? Kuis, kuis. Larinya kemana? Karena ini masih dalam jadwal pengerjaan PR. Nah, ini untuk siswa nggak perlu login. Jadi mereka nanti langsung akan belajar di sini. Di kuisis. Nah, tinggal nanti namanya diganti. Klik mulai, dia nanti langsung bekerja. Dan yang terakhir adalah refleksi, gereng. Kemana dia larinya? Ke Google Form. Nah, tapi nanti jangan share ininya ke siswa. Tapi yang kita share adalah PDF-nya. Yuk kita klik bagikan. Lalu kita unduh. Dan kita ambil PDF standar. Nih, klik. Kita unduh. Jereng. Setelah diunduh, coba. Kalau PDF berfungsi nggak? Teman-teman nanti kalau ini, nah ini sudah selesai, di download. Saya akan ambil hasilnya kayak gimana sih. Nah, ini dia. Oke, saya nggak tahu nih. Tampil nggak di teman-teman? Pada saat saya menampilkan LKPD, tampil nggak di teman-teman? Nah, ini tampil nggak teman-teman? Tampil. Tampil. Oke, siap. Tampil, Kang. Oke. Nah, kita, ini PDF-nya ya. Oh iya. Kalau nanti share ke siswa itu di handphone, jadi jangan komen gini, kok nggak bisa dibuka? Kalau di handphone itu biasanya suka harus pakai aplikasi tambahan untuk PDF ya. Ada yang langsung, ada yang tidak. Biasanya pakai WPS Office kan? WPS. Coba kita klik nih. Ini hasil PDF-nya teman-teman nih. Tuh, sudah ada gambar telunjuk. Berarti ada link di sini. Ada link. Ada link. Ada link. Coba kita klik. Jereng. Nih, dari PDF, tuh masuk. Jereng materi, dari PDF masuk. Jereng kuis, dari PDF juga masuk. Yang terakhir, jereng refleksi juga masuk. Dengan demikian, tugas pertama kita selesai. Nah, saya akan buka diskusi. Boleh? Baik, tepuk tangan atau berikan reaksi yang menyemangati kita untuk luar biasa hari ini. Oke, sebentar. Kita coba. Nah, teman-teman yang mau. Oh ya, nanti dibagikan di grup ya. Katanya ingin dicoba, boleh. Kita coba. Bisakah di setting harus mengerjain berurutan? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Belum-belum sampai ke sana gitu, Kang Mariono. Jadi, misalkan harus ini dulu, ini dulu. Makanya, kita pakai panduan aja gitu. Oke, saya akan buka sesi diskusi untuk tugas yang pertama ini. Silakan, teman-teman. Ada yang mau bertanya, boleh? Link Google Classroom-nya, Kang? Oh, Bu Irma belum. Link Google Classroom. Ya, boleh. Silakan. Bu Helfrida, silakan. Itu, gimana sih maksudnya untuk pemilihan warna, terus, apa sih, eye-catching gitu loh. Kalau misalnya kita mau bikin sendiri, ini kan, kalau misalnya, ini kan, Kang Dero kan lihat tadi dari contoh, kalau misalnya kita mau bikin sendiri, biar warnanya tuh gimana sih yang tadi dibilang, jadi biar punya ciri khas gitu loh. Satu, biar nggak bisa ditiru-tiru juga sama orang. Maksudnya bukan nggak ditiru-tiru sama orang. Maksudnya, Di karfanya ya? Iya, maksudnya, dari tadi tuh saya mau lihat, warnanya ini, tadi sambil mutak-kati juga. Siap. Nih, saya kasih inspirasi. Warnanya tuh bagus-bagus, gimana ya, Kang? Maksudnya, terus pemilihan huruf, terus dari gambar-gambarnya. Saya kan ngambil tema nih, kebetulan yang sistem pencernaan. Sedangkan, kayak, kalau tadi Kang Dero ngambil itunya, gambarnya tuh bagus-bagus, sedangkan saya searching aja, itu sistem pencernaan, gambarnya tuh sedikit. Apa bisa ngambil dari gambar yang lain, terus di-upload lagi ke kanva kita, atau gimana? Gitu, Kang. Terima kasih ya, Kang. Oh iya, selamat malam semua Bapak Ibu, sampai ngucapin lupa. Maaf. Siap, Bu Helfrida. Siap, siap, Bu. Oke, yang pertama gini, misalkan tadi sistem pencernaan ya, mungkin kalau kita nulis sistem pencernaan, mungkin asetnya terbatas ya. Coba kita klik. Nah, mungkin terbatas, tapi ini banyak juga sih tuh. Sistem pencernaan menurut saya, ini asetnya luar biasa, Bu, banyak tuh. Kalau foto terbatas, dan saya juga jarang pakai kok, kalau foto menjarang pakai. Oh, dari grafis ya, Kang. Iya, dari grafis. Oh, tadi saya nggak pakai sistem, cuma pencernaan doang. Oke, coba kalau pencernaan doang ya, saya enter. Ah, pencernaan juga sama. Oh, grafis, iya tadi berarti benar, Kang. Betul. Benar, benar, benar. Oh, dari pencernaan ya, siap, siap. Terus satu lagi, Kang, misalkan gini, ini kan warnanya ungu nih. Saya ingin, saya ingin sekali mengubah, tapi semuanya tuh berubah. Ada warna ungu, terus fontnya itu dipilihin oleh kanva gitu. Warnanya dipilihin oleh kanva, elemennya juga diwarnain oleh kanva, fontnya juga disesuaikan dengan warnanya. Itu gimana, Kang? Supaya nggak satu-satu saya ngubahnya. Saya kasih contoh, Bu ya. Misalkan yang ini, Ibu masuk ke desain di sini. Nah, di desain ini, nanti ada yang namanya gaya. Nah, ini ada gaya nih. Ada template, ada gaya. Jadi, kalau Ibu klik gaya, itu kita udah langsung bisa, Bu. Contoh nih, saya ingin nuansa ada kuningnya. Berarti yang ini, Bu. Klik. Dia nanti sama kanva, langsung diubah jadi keren, Bu. Tuh. Ini nuansa kuning. Jadi, nggak perlu kita ngubah satu-satu. Tuh, oleh kanva udah keren banget. Jadi, diubah seperti ini. Oh, iya. Ini kamera saya terbuka, jadi agak berat nih. Sebentar. Nah, sebentar-sebentar. Berat nih. Oke. Terus, yang kedua. Contoh, misalkan Ibu sekarang mau ngubah, ingin ada nuansa yang lain. Nah, tadi kan nuansanya ini ya. Saya ingin ada magentanya. Nah, ini kita bisa pilih yang ini. Jareng. Nanti dia akan berubah juga. Sesuai dengan ini nih. Apa yang kita inginkan. Begitu ya. Jadi, kita, ini saya sinyalnya nggak terlalu bagus nih. Jadi, kita bisa mengubah satu desain secara langsung dengan menggunakan gaya. Contoh yang ini. Jadi, nanti pilihannya ada di gaya di sini. Ini saya kenapa nggak berubah. Aduh, berat sekali ini. Nah, tuh. Langsung berubah ya. Walaupun agak lambat, karena sinyal. Jadi, di sini pilihan-pilihan pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan elemen itu bisa langsung secara otomatis diubah dengan gaya oleh kanva. Tuh. Ini lambat nih datangnya nih karena sinyal. Begitu. Selanjutnya siapa? Bu Rohani. Bu Rohaini. Silahkan. Ya, Bu Elfrida. Siap. Bu Rohaini, silahkan. Oke. Ya, Bu Puji, betul sekali. Ya, Bu Rohaini, silahkan. Eh, siapa barusan? Atau siapa aja? Silahkan. Kalau di-share ke siswa, berarti siswa harus download WPS. Iya, Bu Rohaini, silahkan. Ya, Halo, Ibu. Iya, Ibu. Izin, Ibu, kan. Tadi sinyal gak bagus apa. Mau nanya ini, Pak. Minta tolong menghilangkan background apa foto tadi, kayak mana ya? Siap, Ibu, siap. Mohon izin, saya langsung jawab ya. Satu lagi. Satu lagi, Kak. Walaupun ada di bahasa ini, bikin apa? Kebetulan lagi bikin aksi nyata kan buat itu. Table di kanva, kayak mana, kan? Oke, siap, Ibu. Baik. Siap. Pertama, bagaimana menghilangkan background untuk foto? Nah, saya share dulu ya. Ini tampilan saya, kanva-nya. Ini saya tambah halaman ya. Ini tadi halaman satu. Ini halaman dua. Sekarang saya akan cari fotonya di unggahan. Kalau Ibu sudah ada foto, langsung aja. Kalau belum, unggah file dulu di atas. Contoh, ini foto saya, Bu. Nah, ini foto saya. Foto saya. yang akan saya hilangkan background-nya. Caranya gimana? Klik fotonya, lalu pilih edit foto. Nah, sebenarnya yang cara singkat, yang ini nih, gambar bola nih. Penghapus LB. Klik aja, Bu. Penghapus LB. Langsung hilang background-nya tuh. Itu cara cepat. Yang pertama ya. yang kedua, ini fotonya saya hapus ya. Bagaimana cara tabel? Nah, Ibu masuk ke elemen. Lalu Ibu pilih tabel. Lalu enter. Nah, hati-hati. Tabel jadi meja tuh. Kita pilih semua. Nah, inilah tabel yang matematika yang dimaksud ini. Klik. Nah, ini adalah tabel matematika. Jadi, Ibu bisa menambahkan di sini nama kelas. Ya, alamat misalkan. Dan di sini juga kita bisa nambahin baris. Tambahin kolom juga bisa. Kemudian menggabung. Bisa nggak ya? Kalau menggabung, kita klik kanan. Gabung sel gitu ya. Ukuran kolom sama. Nah, ini nih. Mana sih gabung? Gabungkan sel. Nah, merge ya. Kalau di Excel atau di sheet itu merge. Begitu, Bu? Oke. Terima kasih, Kak. Siap, Mangga. Oke, selanjutnya. Bu Puji, restu. Silahkan. Ijinannya, Kang, itu yang udah di-injian tadi. Berarti kan kalau kita share ke siswa kan itu tadinya berbentuk PDF ya. Jadi kan kalau di AP siswa itu kan kata Kang Dero tadi terbatas ya. Berarti harus di-instruksikan dulu ke siswa download WPS Office gitu ya, Kang? Ya, biasanya, mah, WPS Office itu biasanya udah otomatis ya kalau handphone-handphone sekarang, mah. Sebenarnya tidak harus WPS Office sih, apapun lah aplikasi pembaca PDF. Tapi kalau memang belum ada, jangan dulu di-instruksikan. Pokoknya ibu share aja dulu PDF-nya ke WA siswa. nanti siswa download berfungsi enggak gitu. Kalau enggak berfungsi berarti dibukanya di WPS Office nantinya. Jadi disarankan menginstall dulu itu gitu. Kecil kok megabit-nya. Oke, oke. Siap kan. Begitu ibu Puji. Makasih, Kang. Siap ibu. Selanjutnya ibu Lia terakhir ya. Silahkan ibu Lia. Oh, kepencet. Oh ya, ibu Lia silahkan. Makasih, Kang Dero. Mau nanya gimana sih cara ini kan kalau kita menyematkan link ke kampan tadi sepertinya saya coba enggak kelihatan link-nya. Apakah bisa ditampakkan di kampanye. Kan kalau itu kan di klik baru nongol gitu kan istilahnya baru kelihatan. Kalau tanpa di klik langsung kelihatan ini bisa enggak masuk Kang Dero. Oh ya, kita lihat saja. Nih, ini ibu. Saya bagikan dulu. Link-link yang sudah disematkan ke Canva itu apakah bisa terlihat tanpa harus di klik. Tadi yang mana yang ada link-nya? Nah, ini. Coba ada enggak ini link-nya? Nah, kalau ibu klik ini ada link-nya di sini tuh. Kalau masih di Canva ada tuh link-nya. Kalau masih di Canva. Kalau sudah jadi PDF, enggak akan muncul. Pas di klik ada link-nya. Tapi yang muncul adalah ketika di klik loncat ke tujuannya. Gitu, Bu. Oh ya, jadi memang enggak bisa keliaran gitu Kang Dero ya. Enggak bisa kalau di PDF-nya, kalau di sini-nya bisa. Oke. Ya, makasih Kang Dero. Siap. Oleh lagi? Sebelum saya lanjut, Bu Farah Irma. Silahkan Bu Farah Irma. Ya, makasih Kang. Siap, Ibu. Itu kan LPD digital ya, Kang. Jadi kalau misalnya berarti lebih simple sih cuma satu lembar gitu. Berarti kalau misalnya LKPD manual berarti bisa berlembar-lembar ya, Kang. Tapi gimana? Iya, Ibu. Betul. Makanya kita tidak lagi berbasis kertas berbasis manual. Coba bayangin kalau Ibu di sini harus nulis materi di selembar ini. Bayangin itu butuh waktu yang lama, butuh tenaga. Tapi kalau dengan ini berbasis link yang kayak gini kan bisa lebih cepat. Jadi cukup selembar nanti di-share ke siswa PDF-nya ini juga enggak berat kok siswa ngedownload atau share-nya di Google Classroom juga bisa. Gitu ya? Nanti siswa-siswa tinggal klik aja. Terus lagi, Kang? Emang sih, betul. Daftar hadirnya kita ganti dengan goal pembelajaran juga bisa apa ya, Kang? Bisa. Harus ya? Bisa, boleh. Ini, Mas. Saya pakai template yang standar. Biasanya kalau ngajar kita ada absen, ada materi, ada kuis, ada ini. Kalau Ibu mau menambahin ini kan empat, Bu, ya? Ibu menambahin jadi enam misalkan. Jadi enam. Disitunya ada poin apa lagi, ada poin apa lagi, sangat boleh. Kalau ada enam berarti enggak usah gede-gede kayak gini. Dibuat maris-maris aja. Oke. Oke, siap. Siap. Makasih, Kang. Siap, Ibu. Mantap. Besok kita di hari ketiga belajar mikrosight namanya. Mikrosight. Nanti belajar. Jadi yang kecil-kecil. Mirip-mirip kayak gini. Siap? Ada lagi, Kang? Atau saya bisa lanjut? Lanjut, Kang. Jangan kasih kendor. Siap. Terima kasih, Ibu Farah. Semangat. Oke. Teman-teman yang siap lanjut, silakan untuk menuliskan lima di chat. Meet. Terima kasih, Ibu Puji. Ibu Nensi, Ibu Sulasri, Ibu Essi. Terima kasih. 64. Oke. Saya sambil baca grup WhatsApp kita. Apakah ada yang bertanya? Tidak bisa gabung soalnya mamah masuk klinik. Waduh, Masya Allah. Semoga segera sehat ya. Saya ngecek ini dulu. Ngecek WA dulu. Siap. Lanjut. Terima kasih yang sudah menuliskan lima. Materi kita yang kedua. Nah, ini juga penting ya. Bagi teman-teman yang sudah bisa dan pernah membuat video pembelajaran, ini juga akan semakin efisien untuk kita belajar. Oke, saya akan close yang ini. Saya akan tutup untuk yang ini. Close. Oke. Terus, saya akan masuk kembali ke kanvas saya. Dan, sekarang kita belajarnya adalah membuat video pembelajaran. Cuma tidak sampai ke YouTube ya. Kalau ini, kalau mau ke YouTube itu sendiri saja nanti. ya tinggal di-download. Jadi, kita nanti akan share link ke siswa. Caranya, teman-teman, di bagian kanva ini, kita akan masuk membuat video. Nah, video sudah terlihat di sini ya. Ada tulisan video. Kita tinggal klik saja videonya. Lalu, kita pilih yang ini. Yang pertama. Ini yang pertama. Jangan yang lain. Kita pilih yang pertama saja yang ini. klik video. Lalu, inilah desain tanpa judul. Untuk video ini, teman-teman, itu kita punya punya ini ya. Punya kisi-kisi isiannya. Pertama, untuk pertama kita harus menambahkan intro. Nah, ini ada intro. Halaman satu. Judul. Definisi. Terus, apersepsi. Isi. 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 Misalkan isinya tiga halaman gitu ya. penutup atau bukan penutup. Kesimpulan. Kalau ada gitu ya. Kesimpulan. Jika ada, jika mau disimpulkan. Dan yang terakhir adalah outro. Nah, ini adalah Maaf, Kang. Layarnya tidak bergerak, Kang. Tidak, masih di layar awal. Iya, iya. Iya, betul, betul. Karena saya tadi tidak seluruh layar. Maaf. Siap. Sekarang saya mau seluruh layar. Seluruh layar. Oke, bagikan. Kita pakai seluruh layar sekarang. Nah, sekarang ada ya, Bu? Ada, ada, ada. Nah, ini. Ada, Kang. Siap. Ini saya kopas ya ke mid kita. Saya kopas. Oke. Sudah saya kopas. Kalau teman-teman lagi buka WA, boleh dipaste ke sana. Oke. Jadi, ini panduannya judul, intro judul, macam-macam. Oke, karena ini panduan, saya simpan halaman kedua. Yuk, kita mulai. Berikan judul dulu. Nah, ini mau materi apa nih? misalkan saya mau buat video, video belajar atau video pembelajaran tentang listrik ya, listrik, listrik dinamis. Listrik, listrik, listrik dinamis. Nah. Halaman ke satu tadi apa? Intro. Nah, coba. Kita cari nih. Kita pilih desain. Lalu, kita tulis di sini intro. Enter. Nah, mau yang mana Kang? Intro-nya. Nah, saya pilih yang ini aja deh. Welcome nih. Ya. Klik. Tampilkan. Terapkan dua halaman nih. Klik. Nah. Ganti semua halaman. Letalkan dulu. Susah nariknya. Nah, gitu ya. Gak apa-apa lah. Hilang yang tadinya. Jadi, ini intronya. Ada dua halaman. Gak apa-apa. Ikutin aja. Welcome-nya tetap welcome ini. Ditulisnya. Nah, Jonathan-nya ini saya ganti dengan Kang Dero. Nah, channel. Jadi, inilah intro ya. Ini intro. Kalau saya play. Kalau saya play. Nanti tampilnya kayak gini. Welcome. Kelamaan kayaknya welcome-nya nih. Kang Dero channel. Nah, gitu ya. Oke. Ini lima detik. Lima detik. Sepertinya lima detik kelamaan ini. Ini kita bisa atur waktunya. Misalkan jadi tiga detik. Nah, ini kita klik. Tinggal atur aja waktunya. Sip. Ini halaman satu. Halaman kedua adalah judul. Halaman kedua adalah judul. Kita klik. Tambah halaman. Lalu kita masuk ke desain lagi. Nah, teman-teman. Untuk judul mau yang mana? Saya pakai yang ini ya. Ini kayaknya bagus nih. Saya pakai yang ini untuk judul. Pertama ini ada foto di sini. Nah, nanti foto saya akan saya simpan di sini. Jadi, foto yang ini kita delete. Lalu saya cari foto saya yang tadi. Mana? Aduh, ada di bawah ya. Jadi, saya cari dulu foto saya untuk judul. Nah, di sini. Sudah terlalu banyak. Nah, ini yang tadi ya. Kita hilangkan lagi backgroundnya biasa. Nah, saya simpan di sini. Tapi biar agak keluar layar gitu. Keluar background. Nah, bagus ya. Jadi, keluar dari backgroundnya. Oke. Nah, ini kita berikan judul di sini. Judulnya apa? Misalkan. Judulnya adalah Aplikasi Listrik Dinamis. Udah, gitu aja. Nah, bawahnya nama saya. Pak Dero. Udah, gitu. Kalau mau ada logo, mau ada apapun, itu silahkan. Nah, ini kebetulan ini udah gambar ini ya. Buhlam, lampu. Jadi, kalau saya play. Ini akan muncul ke sini. Aplikasi suara ya. Nah, Aplikasi listrik Listrik Dinamis. Misalkan. Intro. Kemudian, apa ini? Judul. Terus, halaman ketiga apa tadi? Definisi ya. Nah, kita cari lagi desainnya. Di definisi, kita cari lagi. Bang, kalau video pembelajaran dan LKPD sudah kita kerjakan waktu di batch 1. Apakah bisa unggah ulang itu sebagai tugas? Jawabannya, bisa. Boleh. Silahkan. Mau buat lagi yang baru? Boleh. Mau yang lama? Boleh. Silahkan. Yang penting kompetensi kitanya terjaga. Boleh, silahkan. Bebas. Ini mana? Siap, lanjut ya. Ini kita di sini apa? Definisi ya. Saya akan cari dulu. Definisi saya pakai yang mana ya? Saya pakai yang... Kayaknya yang ini bagus ya. Klik. Nah, banyak nih. Ini aja, ini aja nih. Nah, saya pakai yang ini. Pertanyaannya gini di sini. Apa itu listrik dinamis? Dinamis. Nah, teman-teman saya akan menggunakan AI. Di Canva saya pakai AI ini sekarang nih. Saya nggak tahu nih apa itu listrik dinamis. Nah, tidak perlu keluar ke Google. Tapi kita bisa pakai AI di Canva. Caranya gimana? Pakai AI di Canva. Caranya gini. Mungkin ada yang sudah tahu. Nah, ini kan AI Canva nih. Di pojok kanan bawah ada gambar bintang seperti ini. Kita klik nih. Klik. Lalu ini ada tulisan ajaib. Klik aja. Nah, tinggal saya tulis di sini. Apa itu listrik dinamis? Lalu enter atau buat nih. Klik buat. Nah, biarkan Pak. Tuh, ada ya. Listrik dinamis adalah energi listrik yang dihasilkan dari gerakan mekanis. Baca dulu tapi jangan langsung percaya ya. Dibaca dulu. Terus. Menurut saya ini kepanjangan. Saya ingin dirangkum. Klik aja tulisan ajaib. Rangkuman. Jreng. Biarkan Canva yang merangkum. Nah, ini rangkumannya. Dan saya suka. Menurut saya ini sudah tepat. Oke, jadi. Nanti tinggal diatur-atur. Positioningnya. Nah, ini saya pakai rata tengah. Gitu ya. Jadi, di Canva kita bisa menggunakan AI. Nggak perlu nyari keluar. Nah, udah ini biarin lah. Tapi ini bukan listrik ya. Biarin aja lah. Nah, itu definisi. Apa itu listrik dinamis? Nah, setelah definisi. Oh, harusnya apersepsi dulu ya. Apersepsi baru definisi. Oke lah. Saya geser ya. Ini ke sini ya. Nah, sekarang kita. Definisinya di sini. Ini yang apersepsi. Yang ini. Saya cari lagi desainnya. Untuk apersepsi. Mau yang mana, Kang Dero? Saya cari lagi desainnya ya. Untuk apersepsi. Nah, misalkan saya pakai yang ini. Untuk apersepsi. Si ibu ini nih. Pakai untuk apersepsi. Nah, ini akan saya. Hapus videonya. Ada bingkai. Misalnya gini. Di elemen saya akan cari video. Video tentang lampu nyala. Lampu nyala. Mati. Enter. Saya ingin. Ingin lihat. Di video. Lampu nyala dan mati. Nah, saya akan. Mencari. Klik. Tuh. Si mbak ini ya. Pakai handphone. Klik. Mati. Gitu. Nah. Ini dana kecil juga nih. Klik. Tuh ini. Fenomena saklar. Klik. Tuh. Nah, misalkan saya ambil video ini. Nah, ini ada video nih. Saya masukkan ke sini. Jadi kalau saya play. Ini ada video di sini. Klik. Mati. Gitu. Ini kan untuk apersepsi ya. Jadi saya tulis. Apersepsi itu judulnya. Yuk. Cari tahu. Misalkan. Apa yang mau dicari tahu? Cari tahu. Yang gini-gininya saya hapus semuanya. Nah, ini saya pisahkan. Apa yang mau dicari tahu? Misalkan gini. Ada nggak fenomena tentang listrik? Listrik apa? Listrik dalam kehidupan. Nah, kan saya nggak tahu ya. Misalkan saya pakai AI lagi nih. Tulisan ajaib. Fenomena. Fenomena listrik dalam kehidupan sehari-hari. Saya tanya AI ini. Coba apa sih? Fenomena listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Mulai dari penyerangan, penyerangan ruangan. Kehadirannya berikan dengan kenyamanan. Nah. Tapi ini nggak menjawab pertanyaan saya. Berarti saya harus ngarang aja. Apa ya fenomenanya misalkan? Mengapa? Nah, ini. Mengapa? Ini saya ngarang aja nih. Saat lampu. Mengapa saat terjadi? Jangan saat terjadi lah. Lampu aja ya. Mengapa saat lampu kamar mandi mati? Mengapa saat lampu kamar mandi mati? Tetapi di saat yang sama, lampu ruang tamu tetap menyala. Nah. Ini kan prinsip seri dan paralel ya. Mengapa saat lampu kamar mandi mati? Tetapi di saat yang sama, lampu ruang tamu menyala. Nah. Ini kurang kontekstual ya. Mati. Dan ini kan cukup dengan saklar. Tapi maksudnya gini. Mengapa saat terjadi? Nah. Ini yang penting. Terjadi korsleting listrik. Di. Di mana? Korsleting listrik. Di kamar mandi. Lampunya. Mati. Nah. Lampunya mati. namun pada saat yang sama, lampu ruang tamu masih, bukan tetap, masih menyala. Nah. Ini kontekstual. Jadi ketika terjadi korsletingnya di kamar mandi. Tapi kok di sini mah enggak? Gimana? Di ruang tamu mah enggak gitu ya. Nah. Itu namanya apersepsi. Kan kalau sudah bikin video di kanva, tapi belum video, bagaimana cara jadiin video? Kalau ingin dijadiin video, itu nanti bisa tambahin elemen yang bergerak atau downloadnya dalam video. Bukan dalam bentuk foto ya. Selanjut. Oke. Ini adalah halaman tiga. Apersepsi. Terus ini adalah definisi. Coba kita play dulu ya. Setelah definisi kan isi. Nah ini. Ini welcome-nya. Ini masih intro ini. Nanti dikasih musik. Ini adalah judul. Keren ya. Ini adalah apersepsi. Tuh lampunya mati. Kemudian ini definisi. diambil dari AI. Nah sekarang baru isi dari materi. Nah saya tambah halaman lagi. Tadi kan pengertian listrik dinamis sudah ya. Sekarang saya mau tanya ini sifat-sifat aliran listrik. Nah saya masuk lagi ke desain. Lalu saya pilih. Sekarang mau yang mana ya untuk menjelaskan sifat-sifat aliran listrik misalkan. Nah kayaknya ini bagus nih. Nah disini saya akan tulis sifat-sifat-sifat-sifat apa nih. Aliran listrik. Oke. Sini kan gambar buku ya. Saya hapus gambar bukunya. Kemudian kita ganti dengan gambar listrik. Pilihnya yang grafis. Lalu kita ambil yang mana nih. Yang berhubungan dengan listrik. Nah misalkan ini. Ini kan berhubungan ya. Oke. Sifat-sifat aliran listrik. Saya nggak tahu sifat-sifatnya itu apa aja. Nah kita cari tahu di AI. Kita cari lagi tulisan ajaib. Lalu sini tulis. Sifat-sifat aliran listrik. Apa saja sih sifat-sifat aliran listrik? Zeng. Tuh. Tapi ini nggak menjawab pertanyaan saya. Saya mau ulangi lagi. Harusnya gini loh. Tuliskan. Biar jadi pointer gitu ya. Tuliskan. Lima buah sifat aliran listrik. Dinamis. Aduh ada aliran betit dinamis ya. Tuliskan lima buah sifat aliran listrik. Coba. Jadi pointer nggak? Tuh. Jadi pointer. Satu. Dua. Tiga. Nah. Jadi seperti ini. Ya. Nah. Berarti yang ini saya akan hapus ya. Yang ini ya. Kita hapus semuanya. Ini kita hapus. 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 Kita hapus. Lalu kita. Sini. Tinggal di rapi-rapi saja. Mau diganti putih. Biar lebih terlihat. Boleh. Nah gini. Ya. Ini dari AI ya. Dari AI ini. Oke. Dapet lah. Misalkan isi materinya itu Kang Dero dua halaman aja lah. Ini halaman kedua nih. Manfaat listrik dalam kehidupan. Mau saya jelaskan. Punten tombol AI ada di mana Kang? Ada di bawah. Tombol AI itu pas kita ngedesain kayak gini. Selalu ada di sini nih. Ini yang ini nih. Ini di pojok kanan bawah. Ada gambar biru bintang kayak gini. Itulah AI. Lanjut ya. Isinya lanjut nih. Saya akan pilih. Ini kayaknya bagus nih. Nah ini. Saya akan pilih yang ini sekarang. Di sini saya manfaat listrik dalam kehidupan. Nah manfaat listrik dalam kehidupan. Yang ininya saya ganti dengan manfaat. Nih kita besarkan. Manfaat listrik dalam kehidupan. Nah gambar yang tengah ini. Orang ini saya belet. Lalu saya ganti dengan elemen apa ya? Kartun guru menunjuk. Nah kartun guru menunjuk. Nah ada kan? Tuh banyak. Jadi misalkan saya pilih yang. Yang ini. Nah pilih yang ini. Tuh. Jadi kita ganti. Terus ini yang. Bolong-bolong gini. Ini foto-foto orang ini saya hapus. Ini ada bintang-bintang. Manfaatnya mungkin dua aja lah. Ini bintang-bintangnya saya hapus dulu. Oke. Yang pertama misalkan. Ini saya simpan di sini. Listrik adalah sumber utama energi. Begitu ya. Sumber utama energi. Mungkin saya gini aja lah. Satu aja. Nah sumber utama energi. Oke. Terus selanjutnya. Yang selanjutnya apa? Manfaat listrik. Ini kan sumber utama energi. Terus yang selanjutnya. Apa? Kira-kira. Tuh. Saya kan bingung ya. Saya mau cari tahu di sini di AI. Apa sih? Nah. Manfaat listrik. Dilangkum gitu ya. Memperlancar aktivitas manusia. Misalkan ya. Jadi ini adalah. Memperlancar. Atau gini. Akses. Utama. Teknologi. Menggunakan listrik. Misalkan gitu lah. Oke. Nah materinya nanti kita koreksi. Ini isinya sudah ada dua. Nah yang terakhir adalah. Kesimpulan. Jika ada. Kan gitu ya. Misalkan saya. Untuk kesimpulan. Saya pilih yang ini nih. Nah bagian ininya. Saya ganti. Salam kenalnya ini. Saya ganti dengan. Kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulan materi. Materi listrik. Jadi. Saya cari lagi di AI. Apa saja. Inti. Materi. Listrik. Dinamis. Jadi. Tuliskan. Empat buah. Inti. Materi listrik dinamis. Klik buat. Coba. Dia bisa gak ya? Sampai ketemu empat. Oke. Empat inti materi listrik. Merupakan. Hukum paradai. Nah. Oke lah. Boleh lah. Induksi elektromagnetik. Dan trafo. Oke. Jadi ini. Kesimpulan konsep unggulan. Misalkan ya. Jadi. Yang ini adalah. Trafo. Terus. Yang atas ini adalah. Hukum paradai. Ini materi utama listrik. Hukum paradai. Induksi elektromagnetik. Misalkan. Induksi. Elektromagnetik. Tadi terakhir apa? Arus pulak balik. Oke. Nah. Misalnya gini. Di sini. Ini kesimpulan materi listrik. Oke. Ini kan hanya sampel ya. Video anak ini. Saya akan delete. Lalu. Lalu saya cari video tentang. Generator. Atau trafo. Tapi yang video. Nah. Ini kelihatan. Ini turbin nih. Ini saya akan masukkan. Turbin ini kita masukkan ke bingkai. Dan durasinya kita perpendek. Nah. Lima detik. Selesai. Terakhir teman-teman. Maaf Kang. Tertinggal bagaimana hilangkan background foto. Nanti ya. Setelah selesai. Melihat Kang Dero klak klik klak klik sana sini. Kayaknya enak. Itu. Bu. Bu Indri. Itu tuh karena terbiasa ya. Ya. Saya yang kayak gini udah tutup mata juga. Udah inilah maksudnya gitu. Udah biasa. Allah bisa karena biasa. Tenang aja bu. Inspirasi bisa datang. Apa. Saat kita mendesain. Jadi karena sudah biasa ya. Bukan pintar ya. Bukan cerdas. Tapi karena sudah biasa. Sudah terbiasa. Nanti jadi bisa. Oke. Ini kesimpulannya. Nah yang terakhir. Halaman terakhir adalah. Apa tadi saya bilang. Outro. Jadi di desain. Kita pilih. Outro. Outro. Enter. Outro. Outro. Nah. Ini outro nya yang ini aja ya. Thanks for watching. Tadi di depan itu. Kang Dero channel ya. Seperti yang kecil ini saya tulis. Kang Dero channel. Oke. Sudah selesai. Tapi. Biar lebih keren. Tambahin musik dong. Oke. Kita tambahin musik ya. Nah ini ada audio nih. Kalau belum ada. Itu pasti diumpetin disini. Di aplikasi. Klik aplikasinya. Lalu cari disini. Audio. Nah. Ini ada audio nih. Di aplikasi. Klik audionya. Lalu kita pilih. Musik yang gembira. Nah. Contoh nih. Saya pilih yang ini. Kalau di teman-teman. Kalau gak ada suaranya. Itu settingan. Ininya ya. Google Meet sayanya. Gitu ya. Oke. Saya pilih yang ini. Misalkan ini Happy Best Day. Yang menitnya agak lama. Nah ini. Life is for dreaming. Oke. Saya pilih yang ini. Audionya. Nah. Audionya sudah dipilih. Sudah masuk sekarang tuh. Audionya sudah masuk. Jadi sekarang sudah ada audionya. Oke. Terus. Di antara slide demi slide ini teman-teman ada yang namanya transisi nih. Kita klik transisinya. Nah. Ini bisa kita pilih. Usap gratis. Meluncur. Larut. Nah. Saya senang yang ini aja lah. Usap. Usap garis yang ini. Terapkan ke semua halaman. Jreng. Sehingga nanti antar halaman ini akan kayak gini tuh. Diusap tuh. Transisinya tuh diusap. Diusap. Oke. Satu langkah lagi ya. Nanti kita bertanya setelah ini. Satu langkah lagi adalah rekam layar. Musiknya hak cipta gak Kang di Youtube. Yang dari kanva ini aman. Kalaupun terkena hak cipta. Itu dikit-dikit aja. Tidak sampai mengganggu akun kita. Gak apa-apa. Ya. Disarankan pilih yang edu. Jadi kalaupun kena hak cipta. Itu hanya di beberapa negara. Tidak di semua negara. Oke. Teman-teman saya izin ya. Terakhir ya. Kita akan masuk rekam layar. Jadi. Ini akan ada obrolannya. Ada suaranya. Caranya gini. Klik bagikan. Lalu kita pilih. Lainnya. Lalu kita pilih ini. Tampilkan dan rekam. Klik. Nah. Nanti ada bolong ini nih. Ada buletan di sebelah pojok kiri. Ada wajah kita dan suara kita. Nah. Saya contohkan ya. Klik. Masuk ke studio rekaman. Nah. Oke. Kalau ada pertanyaan seperti ini. Ijinkan ya. Jangan diblokir. Ijinkan pada setiap kunjungan. Jeng. Oke. Sekarang video saya digunakan di Canva. Ijinkan pada setiap kunjungan. Nah. Tuh. Ada wajah saya. Ini saya sedang. Ada wajah saya. Ada suara saya. Ini wajah saya nggak terlalu bagus. Karena di resort ini. Ininya apa. Lampunya agak redup ya. Jadi nggak terlalu ngejreng wajah saya. Saya akan izin ya. Kang Dero akan rekaman. Mulai ngerekam. Tuh. Dua. Tiga. Mulai rekam. Jreng. Halo teman-teman. Jumpa lagi bersama Pak Dero. Hari ini kita akan belajar tentang materi. Aplikasi listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yuk cari tahu. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan fenomena. Menekan tombol saklar untuk mematikan dan menghidupkan aliran listrik. Pertanyaan Pak Dero adalah. Mengapa saat terjadi course rating listrik di kamar mandi. Lampunya mati. Namun pada saat yang sama. Lampu ruang tamu masih menyala. Apa yang beda ya. Kenapa bisa seperti itu. Bukannya harusnya mati saja. Tapi kenapa. Satu mati. Yang lain tidak. Coba kamu cari tahu dengan belajar lebih lanjut. Di materi tentang listrik. Nah. Anak-anak. Kalian perlu memahami tentang apa itu listrik dinamis. Energi listrik dinamis dihasilkan dari gerakan mekanis. Dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti lampu dan peralatan elektronik. Berperan penting dalam kebutuhan energi modern yang ramah lingkungan. Nah. Teman-teman. Ini saya jeda dulu ya. Nah. Tadi kan saya lagi rekaman tuh. Lihat. Menitnya berhenti tuh. Karena saya kecapean. Saya lelah. Saya istirahat dulu. Kalau saya mau lanjut. Klik lanjutkan. Saya lanjut ya. Lanjutkan. Apa saja sih sifat-sifat aliran listrik itu. Yang pertama nih anak-anak. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian. Tegangan listrik itu merupakan beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Hambatan listrik adalah sifat material untuk menghambat aliran arus listrik. Konduktivitas listrik berkaitan dengan kemampuan material untuk menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir anak-anak. Kalian harus paham. Daya listrik merupakan hasil perkalian antara tegangan dan arus listrik dalam suatu rangkaian. Nah Padero. Seperti apakah manfaat listrik dalam kehidupan? Pertama ada dua jenis nih. Sumber utama energi tentunya. Dan yang kedua listrik juga dapat digunakan sebagai akses utama untuk teknologi. Apa sih kesimpulan pembelajaran kita? Nah anak-anak kesimpulannya untuk mempelajari listrik lebih mendalam kalian se-yogianya. Belajar tentang hukum paradai, induksi elektromagnetik, arus bolak-balik, dan trafo. Itu yang bisa Padero sampaikan. Mudah-mudahan ilmu kali ini bermanfaat dan kalian semakin luar biasa. Terima kasih. Nah teman-teman kalau sudah selesai kita klik unggah rekaman atau selesai. Nah ini kita sedang mengunggah rekaman ini menjadi sebuah video mentah. Tapi untuk tugas hari ini tak perlu di-download videonya. Karena tugas kedua ini nanti endingnya adalah di link. Di link. Bukan di videonya. Ini kita masih tunggu ya rekamannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sambil menunggu. Bupuji silahkan. Terima kasih kan Dero. Ini dijinanya. Nanti videonya itu kan berupa link. Berupa linknya itu link Youtube atau link ke Drive aja. Terima kasih kan Dero. Jawabannya adalah link kanva. Nah tunggu dulu. Kita tunggu selesaikan ini dulu. Nanti ada link. Jadi yang dimaksud adalah link kanva. Tapi kalau mau di-upload ke Youtube dari hasil download seperti ini. Itu boleh saja. Cuman untuk materi malam ini stop. Sampai di link aja. Yang akan di-share ke siswa nantinya. Begitu Bu Buji. Siap. Kang tugasnya harus pakai rekam layar. Yes. Bu Erma. Bu Rati. Kang tugas videonya harus seperti yang diperhatikan. Yes. Supaya Ibu punya keterampilan untuk membuat. Yang ngoreksi itu semuanya nanti Kang Dero ya. Dan saya tidak melihat bagus tidaknya. Tapi komponennya terpenuhi atau tidak. Bukti bahwa Ibu mau mencoba. Jadi jangan berpikir takut. Nggak bagus. Nggak. Nggak. Tapi saya nanti akan lebih kepada. Itu. Apa namanya. Terpenuhinya. Seluruh elemen. Sedangkan siapa lagi. Bu Wik mau bertanya. Kang mau diulang. Oh enggak. Siap. Kang mau diulang langkah-langkah rekam layar. Baik Bu. Siap. Tunggu ini dulu ya. Ini masih berjalan. Kalau teman-teman ada yang bertanya silahkan. Sambil. Bisa nggak di setting suara dengan teks? Belum bisa. Ya. Belum bisa. Mungkin nanti ke depan bisa. Kalau pas rekam layar ingin diulang bagaimana caranya. Nah saya akan contohkan. Saya akan contohkan. Nah ini nih. Ini kan saya sedang mengunggah ya. Teman-teman nih. Kalau mau ngebatalkan. Nah disini nih. Tolong perhatikan. Ketika rekam layar dan ternyata salah. Itu teman-teman bisa klik ini nih. Buang. Klik buang nih. Terus Bu Puji dan teman-teman semua. Tugas malam itu. Tugas malam ini adalah yang ini nih. Link nih. Nih. Tinggal kita kopas linknya. Kita klik salin. Lalu kirimkan ke Google Classroom. Kalau teman-teman mau mengunduh hasil dari malam ini. Videonya masuk ke laptop. Berarti yang ini unduh. Nanti jadi video. Video itu. Masukkan ke YouTube. Nah itu boleh. Tapi untuk malam ini cukup ini. Link nih. Sudah disalin. Saya akan kopas linknya ke teman-teman nih. Di chat. Nah. Coba di klik. Ya. Coba di klik tuh linknya. Silahkan. Berfungsi tidak. Maafkan tertinggal. Hilangkan background. Siap. Khususnya setelah ini ya. Oke. Nih. Saya ingin menekankan. Karena banyak yang bertanya ini. Gimana cara ngulangnya. Selesaikan dulu yang sudah terjadi. Klik buang. Atau klik unduh. Saya coba klik unduh ya. Klik unduh. Nah. Kita nunggu unduh. Kalau dibuang. Ya berarti tadi hilang. Nah. Setelah diunduh seperti ini. Ternyata saya mau hapus. Nah ini boleh teman-teman nih. Ini klik hapus nih. Hapus rekaman. Cuma ini kalau saya klik hapus. Kan tadi sudah di share linknya. Begitu ya. Oh iya. Link Google Classroomnya. Please. Oke siap bu. Saya kembali. Saya jawab dulu pertanyaan ibu ya tadi ya. Bu. Bagaimana menghilangkan background foto. Oke. Di mana ya. Saya klik di sini. Contoh nih bu. Penghilangkan background foto. Pertama. Ambil dulu fotonya. Kita ambil fotonya. Foto saya tadi yang ini bu. Nah ini kan ada backgroundnya ya. Ada backgroundnya. Lalu edit foto. Lalu pilih gambar balon ini. Bola. Penghapus. Tuh. Sudah hilang backgroundnya. Oke. Itu yang pertama. Terus. Tadi apa ibu bilang. Google Classroom ya. Minta Google Classroom ya. Boleh. Saya share nih. Link Google Classroomnya. Sebentar. Saya ambil dulu. Ini saya masih berbagi semua layar ya. Oke. Saya akan ambil dulu Google Classroomnya. Bentar. Ini akunnya banyak nih. Sebenarnya di grup WhatsApp sudah di share ya. Di awal-awal. Ini materinya sudah selesai teman-teman. Tinggal refleksi kita di akhir. Tapi saya mau memberikan Classroom dulu ke ibu. Agak lama nih jaringannya. Oke. Oke. Silahkan kita akan merefleksikan pertemuan di akhir ini. Mudah-mudahan ilmunya tentunya bermanfaat. Diulang memisah background dengan foto. Baik. Sekali lagi ya. Karena ini sudah yang keempat nih. Ya. Nah ini saya mendownload video. Oke. Sebentar. Memisahkan background dengan foto. Oke. Sebentar. Ini saya ambil dulu link Google Classroomnya. Agak lama ya. Itu bu. Link Google Classroom sudah saya share. Memisahkan background dengan foto. Atau misahkan foto dengan background. Ambil fotonya. Seperti ini. Lalu klik edit foto. Lalu pilih ini. Tangkap ajaib nih. Tangkap ajaib. Jereng. Nah nanti akan terpisah antara foto dengan background. Nah ini. Terus siapa lagi pertanyaannya. Bisa gak ketika rekam layar kita ubah background dengan foto dong Kang? Gak bisa. Eh. Bisa gak ketika rekam layar kita ubah background? Gak bisa. Jadi background itu diubah sebelum rekam layar busri. Saat kita menjelaskan per slide pengaturan waktunya tergantung saat. Iya. Tergantung kita. Tidak perlu terburu-buru. Yang bagus itu di kotret dulu gitu ya. Bagaimana mengatur. Supaya kalau di kotret kita jelas. Halaman satu ngomong apa. Halaman kedua bicara apa gitu ya. Bagaimana mengatur volume suara kita dengan suara musik. Pertama atur dulu suara musiknya. Nah audio ini. Ini tolong volumenya diatur dulu. Nah ini nih. Ini ada volume. Nah ini disarankan di angka 10 sampai 15 aja volumenya. Ya supaya suara kita gak tertutup suara musik. Tadi saya lupa tuh gak diatur ya. Tapi sudah diingatkan. Makasih Kang. Siap. Baik teman-teman. Pas 2130. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk malam ini. Saya mohon izin ingin menyapa teman-teman yang berkenan untuk menyampaikan refleksi. Apa yang sudah dipelajari dan akan melakukan apa setelah kita belajar. Silahkan. Kang Asjuni. Silahkan. Bonusnya dipoto. Silahkan Kang. Boleh di mute. Eh di unmute. Oke ke pencet mungkin. Ada yang lain teman-teman silahkan yang memberikan testimoni. Apakah. Iya Kang Asjuni ada. Silahkan. Sebenarnya tadi Kang Dero. Tadi saya sempat meninggalkan kelas karena si kecil saya lagi sakit itu. Oh iya semoga segera sehat. Jadi saya mengharapkan link rekamannya nanti Kang Dero. Agar bisa belajar lagi nanti. Siap pasti pasti. Oke Kang. Pasti siap pasti. Oke makasih. Jadi malam ini sama-sama. Malam ini kita download dulu. Ini produk malam ini. Nanti saya upload ke Youtube. Mungkin butuh sinyal yang bagus. Tenang aja tenang. Pasti di share nanti rekamannya. Ya. Kang Asjuni. Yang lain silahkan. Yang memrefleksi. Di sini ada. Ya Kang Marianus silahkan. Selamat malam semua. Malam. Selamat sehat untuk kita. Ini sudah jam. Di NTT ini sudah jam. Setengah sebelas. Setengah sebelas Pak. Betul. Oh sangat luar biasa. Materi yang sudah disajikan dari Kang Dero malam ini. Dua materi yang keren dan luar biasa. Jujur saya tadi menyimak ulang-ulang juga. Karena saya sudah melakukan itu di batch 1. Tapi saya akan mencoba membuat lagi dengan mungkin materi baru. Berbeda dengan yang di batch 1. Tapi belum bisa kumpul sekarang. Hasil yang saya peroleh dari apa yang dipaparkan oleh Mas Dero dari dua topik ini. Membawa suatu motivasi bagi saya untuk bisa meningkatkan kompetensi diri saya. Terutama dalam tugas pokok saya sebagai pendidik. Sehingga saya bisa ke depannya bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan aplikasi KAFA ini. Saya rasa itu saja dari saya Kang Dero. Terima kasih banyak materinya. Luar biasa. Keren. Sia. Sama-sama Kang Marianus. Luar biasa juga. Saya mengapresiasi teman-teman dari timur. Waktu itu juga ada dari Papua. Bedanya dua jam. Jadi kita jam setengah sepuluh masih ngobrol gini. Mereka udah jam setengah dua belas. Bahkan sampai jam sepuluh pernah. Mereka berarti udah jam dua belas. Tapi keren tidak meninggalkan room. Ya sesekali terlempar masuk lagi gitu. Jadi terima kasih Kang Marianus. Dan tadi juga ada ya teman-teman dari NTT yang lain. Dari timur. Dari barat. Juga dari tengah. Mudah-mudahan kalau energi kita adalah energi untuk terus mau belajar. Ini dampaknya dahsyat untuk kita. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau berkenan? Bu Susi. Silahkan Bu Susi. Ya baik. Terima kasih Kang Dero. Selamat malam. Selamat malam. Buat Ibu semua. Testimoninya. Kemampuan kanva yang sederhana yang saya miliki. Ya merasakan malam ini. Menambah. Menambah Kang. Yang menambah kompetensi paling tidak. Mudah-mudahan dengan mencoba tugas-tugas nanti akan semakin meningkat. Yang jelas. Yang pertama saya menghilangkan background foto dan cara mengambil materi dari AI. Itu aja dulu karena udah tua. Jadi yang sederhana tapi alhamdulillah luar biasa bermanfaat. Terima kasih. Siap Ibu Susi. Saya punya quotes ya. Kalau Ibu mengaku sudah tua ya. Nah quotes-nya apa? Usia boleh tua tapi semangat tak boleh menjadi senja. Ya begitu quotes-nya. Ya terima kasih. Bahkan beberapa teman yang mungkin juga sama ya statementnya seperti itu. Kang saya mah CGP Kang. Saya kira CGPT calon guru penggerak. Ternyata calon guru pensiun katanya. Ya gak apa-apa. Semangatnya mah sama gitu ya ingin berbagi. Ada lagi yang lain? Boleh? Yuk siapa lagi? Ingin dengar? Oke. Ada beberapa yang nulis juga seperti Kang Hendro. Ini terima kasih. Luar biasa katanya. Luar biasa juga. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia semakin maju. Ya bismillah Kang. Aduh barokah ya. Bu Esi juga sudah menulis. Jadi pengen bikin media pembelajaran yang menarik. Bismillah Bu. Sama-sama belajar. Kang Mariono terima kasih ilmunya. Saya bisa menirunya. Oh iya Kang Hendro boleh. Mau langsung silahkan. Terima kasih. Kang Hendro mau tanya ini. Untuk AI-nya bisa PDF apa cuma abut ya? Untuk apa Kang? AI. AI. AI-nya. Iya Kang jawaban saya AI itu tidak bergantung dia mau PDF, mau Word, mau apapun. Ketika kita mendesain di Canva, apapun templatenya, AI itu selalu bisa digunakan. Begitu Kang Hendro. Berarti cari referensi PDF berbentuk PDF bisa ya? Oh maksudnya kalau mencari referensi PDF? Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti Google. Nyari apa, mau PDF bisa, mau ini. AI mah hanya mencari konten, bukan format file. Jadi hanya mencari konten. Jadi misalkan Kang contohnya gini. Mencari tentang ciri-ciri negara ASEAN. AI bisa langsung ngasih tahu. Tapi kalau negara ASEAN kontennya ingin PDF supaya bisa di-download, jawabannya nggak bisa. Itu mah hanya untuk mencari konten. Ya bukan format. Begitu Kang Hendro. Terima kasih. Siap. Ibu Hati Mangga silahkan. Terima kasih Kang. Ini ilmunya sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah tadi saya jadi bisa untuk mengganti background. Cuma tahu penggunaan AI itu kayak gimana. Ini saya juga mau bertanya. Tadi kan saya sempat kepental ya. Untuk tugas yang dua ini, itu dikumpulkannya harus malam ini? Enggak Ibu. Enggak malam ini. Malam ini Ma. Setelah beres pelatihan ini, tutup laptop. Tidur ya Bapak Ibu. Jangan ngerjain kan, Pak. Oh iya. Terima kasih. Iya Bu. Tidur aja. Setelah beres, tutup laptopnya. Peluk anaknya. Lalu tidur. Selesai. Nah, tugas itu terakhir dikumpulkan tanggal 18 Februari, Bu. Masih lama. Ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, dikirimnya ke Google Classroom. Ya, dikirimnya ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Apakah dalam pembuatan tugas, apabila terbentur, boleh tanya Wapri? Nah, kalau Wapri, boleh. Tapi saya tuh mohon maaf ya, karena yang ngadu tentang SKP itu masih banyak ini. Terkait pengolahan kinerja. Yang konsultasi aksi nyata, yang konsultasi ini itu. Jadi kadang suka, rada dikesankan Judas gitu ya, kalau di WA. Karena udah pegal gitu. Kadang, kalau bisa mah voice note gitu. Cuman gak sopan kan ya. Jadi, nanti Ibu Susi dan yang lainnya, optimalkan grup WhatsApp kita. Ya, sesekali saya baca dan penting, saya tanggapi akan saya jawab. Kalau teman-teman yang lain sudah menjawab, mungkin saya tak perlu menjawab. Jadi semangat, terima kasih. Link absen, terima kasih Ibu Dwi sudah diingatkan. Link absen ada di Google Classroom. Sudah diposting sejak jam 8 tadi. Dan link absen itu bisa diisi berhari-hari. Ya, 4 hari ke depan teman-teman bisa isi di sana. Untuk besok, apa dulu Kang? Ya, jadi gini. Kita ini Kang Hendro ada 4 hari. Dengan Kang Hendro hari ini dan hari Sabtu. Nah, besok dengan Bu Dona di hari Jumat dan Minggu. Ya, nanti saya umumkan kembali di grup. Karena besok saya sedang di perjalanan. Pulang dari Anjir, mungkin sore. Jadi, posisi malam itu saya sedang di perjalanan. Meskipun demikian, saya besok tetap akan webinar Kang Followers Nusantara. Webinar. Dan tetap Kang Hendro juga mengisi di situ. Hanya itu cuma keynote speaker. Jadi, paling 10 menit sambil nyetir bisa rehat dulu gitu. Bisa ngisi dulu. Jadi, tidak seperti ini. Begitu ya. Terima kasih. Saya ingin mengapresiasi teman-teman luar biasa. Yang terlihat di layar. Ini ada Kang Marianus, Ibu Wiwik Sulu. Kemudian Bu Sriyanti. Kang Asjuni tadi juga. Kang Hendro. Bu Yadni. Bu Ernita dari Jambi. Boleh bertanya, Bu Ernita Jambinya di mana? Di Kota Jambi, Kang. Kota Jambi. Siap. Kemarin Kang Hendro ke Dias Al-Azhar yang di Kota Jambi itu. Iya. Iya, di situ. Kemarin juga kumpul dengan Canva Lovers Jambi ya. Ke Candi apa itu? Ada Candi di situ? Boa Candi Mora Jambi. Nah, itu dia ke situ ya. Jalan-jalan. Bu Neti juga ada di sini. Bu Neti, Yuliatin, 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 Budu, Feriwanti, dan teman-teman lain yang tidak bisa Kang Hendro sebutkan. Terima kasih. Kang Asjuni, salam buat Putri tercintanya. Ya, mudah-mudahan bisa juga belajar nanti tentang Kanva. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini. Ingat, malam ini tutup laptopnya dan selamat beristirahat. Besok, teman-teman, kita akan belajar lagi. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan. Menang diro. Siap, mengambut. Selamat tinggal. Terima kasih.